Apakah kamu ingin formula penawar racunku? Muyu melihat ekspresi ragu-ragu dokter tua itu. Sebenarnya dia sudah menebak apa yang ingin dikatakan dokter tua itu. Dokter tua itu merasa sulit untuk berbicara. Ketika dia mendengar Muyu mengambil inisiatif untuk memperjelas, dia merasa sangat canggung. Pada awalnya, dia dan anggota klan iblis lainnya tidak percaya bahwa Muyu dapat menyembuhkan racun reruntuhan desolate. Mereka bahkan mencoba menghentikan Muyu menyelamatkan orang. Namun, Muyu tiba-tiba menyembuhkan racun reruntuhan desolate yang mengganggu klan iblis. Sekarang, dia ingin meminta formula penawarnya pada Muyu. Tampaknya agak tidak masuk akal. Namun, ketika dokter tua itu memikirkan klan iblis yang telah mati karena racun reruntuhan desolate, dia merasa sangat menyesal dan berkata dengan sungguh-sungguh, teman kecil Muyu, apa yang terjadi tadi memang orang tua ini sombong. Saya juga tahu bahwa seorang dokter pada umumnya menghargai obatnya sendiri. Jadi, dia tidak akan membocorkan resepnya kepada orang lain. Jadi, saya tidak ingin melakukan tipu daya dan perampokan. Jadi, teman kecil Muyu, jika kamu menginginkan sesuatu, katakan saja padaku. Selama Anda bisa memberitahu orang tua ini resep untuk mendetoksifikasi racunnya, orang tua ini akan bersedia menukar apapun dengan Anda. Namun, Muyu berkata dengan murah hati, ini hanya formula penawar racun. Ini bukan masalah besar. Saya akan menuliskan dosis berbagai ramuan, urutan persiapan, dan teknik pemurnian resistensi untuk Anda. Dokter tua itu sangat gembira. Dia awalnya berpikir bahwa Muyu akan menolak dengan segala cara yang mungkin, tapi dia tidak pernah berharap Muyu akan setuju begitu saja. Karena itu, ia berkata, kalau begitu, teman kecil Muyu, jika kau punya permintaan, jangan ragu untuk menyatakannya. Selama kau bisa mendapatkan penawar racun reruntuhan desolate, aku bisa memberimu apapun. Muyu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku hanya mendapatkan formula ini dengan santai. Aku akan memberikannya padamu secara gratis. Aku tidak butuh apapun. Ah, Muyu muda, kamu bersedia memberiku formula penawar racun reruntuhan desolate secara gratis. Dokter tua itu tidak percaya. Bagi seorang dokter, banyak formula yang dirahasiakan. Bagaimana mereka bisa memberikannya begitu saja? Bahkan jika dia memberikannya kepada orang lain, dia pasti akan mendapatkan imbalannya. Namun, Muyu tampaknya tidak peduli sama sekali dengan formula penawar racun yang berharga ini. Ini sungguh mengejutkan dokter tua itu. Meskipun dokter tua telah melihat ramuan yang digunakan Muyu, dokter tua itu tidak mengetahui dosis ramuan tersebut. Selain itu, dia tidak begitu jelas tentang metode pemurnian jamu. Jika dosis ramuan tertentu terlalu tinggi, seluruh resep akan kehilangan efektivitasnya. Dokter tua itu mau tidak mau bertanya, Muyu, tahukah kamu apa arti racun reruntuhan sunyi bagi kita? Ini penting bagimu, tapi bagiku itu bukan masalah besar. Kata Muyu dengan murah hati. Dia tidak sering menyelamatkan nyawa atau mengobati orang. Seringkali, jika ada cedera atau penyakit, hal itu dapat diatasi dengan pil. Jika satu pil tidak dapat menyelesaikan masalah, dia akan menggunakan dua pil. Tapi sekali lagi, pil yang dia peras dari alkemis tingkat tinggi dari pil Cauldron Sek hampir habis. Kapan dia harus memeras lagi? Dia menuliskan formula penawar racun reruntuhan desolate secara rincin dan memberitahu dokter tua itu bahwa setiap obat mengandung 30% racun. Jika dosisnya tidak tepat, tidak hanya tidak mampu menyembuhkan racun, tetapi juga menyebabkan racun menyebar lebih cepat. Penawarnya belum diperbaiki. Sebaliknya, harus dikurangi atau ditambah sesuai dengan jumlah racunnya. Muyu mengajari dokter tua itu cara menentukan jumlah racun reruntuhan desolate di tubuh orang yang diracuni. Ketika saatnya tiba, dia harus meresepkan obat yang tepat. Dosisnya akan sama dengan jumlah racunnya. Ketika berhadapan dengan racun reruntuhan desolate di tubuh saudara kucing ekor sembilan, Muyu menggunakan dosis yang berbeda pada mereka. Teman kecil Muyu, aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Awalnya, aku selalu berpikir bahwa umat manusia itu egois, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Hubungan antara ras manusia dan ras iblis tidak baik, tapi teman kecil Muyu mampu membiarkan masa lalu berlalu dan memiliki pikiran yang luas. Anda tidak hanya menyelamatkan kedua klan kami, tetapi Anda juga bersedia memberikan formula penawarnya kepada orang tua ini. Anda benar-benar orang yang hebat. Dokter tua itu tidak pelit memuji Muyu. Pujian yang menyanjung ini membuat Muyu merasa sedikit malu. Tempat seperti apa reruntuhan desolate ini? Ada apa dengan kabut beracun di sana? Muyu terbatuk dua kali dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Kalau tidak, kata-kata dokter tua itu akan membuatnya kehilangan arah. Dokter tua itu menghela nafas dan berkata, teman kecil Muyu, kamu baru saja datang ke ras iblis jadi kamu tidak tahu banyak tentang kami iblis. Anda harus tahu bahwa ribuan tahun yang lalu, ras manusia. Teman kecil Muyu, saya harap Anda tidak keberatan dengan apa yang saya katakan. Ras manusia membawa kami ras monster ke tempat terpencil di barat ini. Tempat ini dulunya terpencil dan tidak berpenghuni. Ada rawa di mana-mana. Ada banyak sekali serangga beracun dan binatang buas yang kuat. Serangga beracun dan binatang buas itu belum beradab. Mereka sama sekali tidak takut pada kami. Apalagi ras manusia, bahkan kami ras monster pun merasa sulit untuk bertahan hidup dalam ilusi yang keras ini. Meskipun dokter tua itu tidak hidup di zaman itu, setiap iblis telah mendengar tentang kesulitan di zaman itu. Jika bukan karena keberadaan Raja Iblis Naga Azure, iblis yang tua, lemah, dan sakit tidak akan mampu bertahan. Kemudian, leluhur Azure Dragon memimpin kami untuk membangun kembali rumah kami di sini dan menikah dengan iblis lain. Dia menggunakan garis keturunannya untuk memperkuat konstitusi ras iblis. Kami yang tidak memiliki garis keturunan naga sejati dianggap sebagai sisa-sisa paling primitif dari ras iblis. Ras iblis. Namun, leluhur Azure Dragon berulang kali memerintahkan kami untuk tidak pergi ke reruntuhan desolate di barat. Ekspresi dokter tua itu menjadi sangat serius. Reruntuhan terpencil di barat. Tempat macam apa itu? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami tidak tahu, tapi leluhur Azure Dragon berkata bahwa reruntuhan desolate di barat adalah ujung dari tiga benua. Akhir dari benua. Saya selalu mengira ujung benua adalah laut. Muyu tidak asing dengan laut. Dia baru saja kembali dari Raja Iblis Laut Yu Jiang dan telah terlibat dengan orang-orang di Gerbang Raka untuk sementara waktu. Laut dan benua hanya berpotongan di satu tempat, yaitu Pegunungan Moyun. Dunia ini tidak bulat, melainkan tanah datar. Di benua itu, selain sisi timur Pegunungan Moyun di mana kamu bisa melihat laut, jika kamu terbang ke arah lain selama beberapa tahun, kamu pada akhirnya akan secara tidak sengaja diteleportasi kembali ke asal dengan semacam kekuatan. Hanya jika anda terbang ke barat anda akan mencapai wilayah klan Iblis kami, tetapi anda akan diblokir oleh kabut beracun di luar reruntuhan desolate. Dokter tua itu jelas tahu lebih banyak tentang dunia ini daripada Muyu. Kata-katanya juga membuat Muyu sangat penasaran. Meskipun dia telah berkeliaran di dunia budidaya, dia tidak pernah tahu bahwa benua dan lautan akan berakhir. Lalu apa yang tersembunyi di ujung benua? Muyu ingin tahu tentang reruntuhan desolate. Dokter tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu. Mungkin leluhur Azuridregen pernah ke sana, tapi kita tidak tahu banyak tentang ini. Satu-satunya hal yang kita tahu adalah kabut beracun di dekat reruntuhan desolate terlalu menakutkan. Biasanya hanya melayang di area paling barat, namun terkadang saat angin bertiup, kabut beracun akan melayang ke area tempat tinggal klan iblis kita. Kami tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kabut beracun ini. Muyu, kamu adalah orang pertama yang bisa mengatasi kabut beracun ini. Lalu bagaimana biasanya kamu memperlakukan orang yang keracunan? Jika kabut beracun sering melayang ke daerah tempat tinggal klan iblis, itu berarti banyak anggota klan iblis yang akan diracuni secara sengaja atau tidak sengaja. Biasanya orang-orang itu akan menyerah berobat seperti dokter saman dulu. Bagaimana anggota klan iblis bisa terus hidup? Dokter tua itu sedikit tersipu. Jika mereka hanya menghirup sedikit, saya akan menggunakan energi spiritual saya untuk memaksakan racun ke bagian tertentu dari tubuh mereka, seperti jari tangan atau kaki, dan kemudian mengamputasinya. Dalam kasus yang serius, saya mungkin akan memotong seluruh tangan mereka, atau bahkan tubuh bagian bawah, atau keempat anggota badannya, semuanya terserah pada mereka untuk memilih bagian mana yang akan dipotong. Tapi hari ini, saudara kucing ekor sembilan sangat teracuni. Saya pada dasarnya tidak berdaya karena seluruh tubuh mereka dipenuhi racun dan bahkan bisa bocor. Tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Jika mereka diperlakukan seperti ini, mereka akan menderita seumur hidup. Muyu bersimpati dengan anggota klan iblis ini. Mereka telah bermigrasi ke tempat seperti puncak barat dan terus-menerus terancam oleh kabut beracun dari reruntuhan desolate. Kondisi kehidupan tidak mudah. Untungnya, teman kecil Muyu datang membantu. Orang tua ini benar-benar malu. Setelah berlatih kedokteran sepanjang hidupku, aku bahkan tidak bisa menggores permukaan keterampilan Muyu. Untuk teman kecil Muyu yang mengajari lelaki tua ini formula penawarnya, lelaki tua ini tidak bisa cukup berterima kasih. Muyu, kamu adalah dermawan hebat bagi klan iblis. Dokter tua itu membungku. Kamu menyanjungku. Aku akan tinggal di sini sebentar. Terima kasih telah menjagaku, kata Muyu cepat. Baginya, formula penawar dari reruntuhan desolate tidak berarti apa-apa. Tidak semua anggota klan iblis adalah sampah seperti Long Sing Yun. Anggota klan iblis di Lembah Fajar, setidaknya di mata Muyu, adalah orang-orang yang sederhana dan jujur. Mereka yang mengolok-oloknya, Madam Spider, Elder Silkwom, dan yang lainnya, hanya memikirkan tentang Kyaosue. Muyu, kamu pasti bercanda. Ketika Kyaosue kembali, leluhur keraputi mengatakan bahwa dia merindukan seorang anak laki-laki manusia. Semua anggota klan iblis di Lembah Fajar sangat khawatir tentang Kyaosue dan ingin mencarikannya pasangan yang baik. Kawan, tapi sekarang, sepertinya Kyaosue benar. Dokter tua itu mengelus jenggotnya dan tersenyum. Dalam pandangan klan iblis, Kyaosue hanya akan menemukan pria baik jika dia menikah dengan anggota klan iblis. Percuma saja kau mengakuiku, monyet tua sialan itu masih mengeluh padaku. Muyu bergumam. Dia hanya menyelamatkan saudara kucing ekor sembilan, tapi semua anggota klan iblis di Lembah Fajar telah mengubah pandangan mereka terhadapnya. Dia telah menyelamatkan Raja Iblis Keraputi dari lapisan langit kedua, namun Raja Iblis Keraputi masih tanpa malu-malu membencinya dan bahkan tidak berterima kasih padanya. Muyu, siapa monyet tua yang kamu bicarakan ini? Katakan padaku, dan aku akan membantumu. Apakah Houda Mao yang nakal di Lembah itu tidak menghormatimu? Jangan khawatir, saya akan memperingatkannya, kata dokter tua itu dengan sungguh-sungguh. Dokter tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Dia mengira monyet berbulu tua yang dibicarakan Muyu adalah Fei dari Lembah Fajar. Sekarang Muyu telah mengeluarkan formula penawar racun reruntuhan desolate, tidak bisa dimaafkan jika dia diabaikan. Orang tua, kamu tidak bisa mengambil keputusan. Siaosue tertawa sambil berdiri di bahu Muyu. Dokter tua itu menegakkan punggungnya dan berkata, jangan khawatir, semua anggota klan Iblis di Lembah Fajar akan memberiku wajah. Bahkan monyet Damau tidak akan berani melanggar perintahku. Monyet tua yang dibicarakan Muyu adalah Raja Iblis Keraputi. Siaosue tertawa. Ah! Wajah dokter tua itu membeku. Dia tampak ketakutan. Eksistensi macam apa Raja Iblis Keraputi itu? Bagaimana dia bisa mengambil keputusan? Dia menyesali kata-katanya. Gosip tentang Raja Iblis tidak boleh diucapkan sembarangan. Kemudian, dokter tua itu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan kaget, tunggu, Muyu, kamu bukan manusia muda yang menyelamatkan Raja Iblis Keraputi, kan? Muyu menganggup dan bertanya dengan rasa ingin tahu, itu benar. Akulah yang menyelamatkan monyet tua itu. Bukan hanya dia, tapi bahkan Raja Iblis Laut pun diselamatkan olehku. Saya pikir kalian sudah tahu tentang ini. Dokter tua itu membuka mulutnya lebar-lebar, tampak sedikit ketakutan. Aku, aku belum menanyakan hal ini pada Kiyosue. Ya Tuhan, bukankah aku hanya tidak menghormati dermawan dari dua leluhur Raja Iblis? Muyu, maafkan aku. Aku sungguh, aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Dokter tua itu tampak sangat cemas dan gelisah. Dia tampak bingung. Muyu tertawa. Tidak apa-apa, monyet tua itu tidak menyukaiku. Jika kamu sengaja mempersulitku, monyet tua itu mungkin akan memberimu hadiah. Saya tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Teman kecil Muyu pasti bercanda. Teman kecil Muyu benar-benar orang yang murah hati. Dokter tua itu tertawa hampa karena ketakutan. 752 Apa itu? Dokter tua itu dengan cepat bertanya. Penangkal racun reruntuhan desolate adalah yang paling penting. Tidak ada yang salah. Dia mengira Muyu lupa memberitahunya sesuatu, jadi dia segera menjadi berhati-hati. Ini sebenarnya bukan masalah besar. Seharusnya kamu melihatnya lebih awal. Penangkal racun ini membutuhkan darah Sir Sky Silquam sebagai katalisnya. Tentu saja, aku tidak tahu apakah kalian para iblis memiliki Howling Sky Butterflies. Aku ingat Sky Silquam akan menjadi Howling Sky Butterfly setelah berevolusi, kata Muyu. Muyu belum pernah melihat ulat sutra langit di dunia budidaya sebelumnya, karena ulat sutra langit adalah binatang iblis yang sangat langka, dan juga binatang iblis yang paling sulit dilacak. Sarang mereka sangat tersembunyi. Mereka tidak akan meninggalkan aura atau jejak apapun kemanapun mereka pergi. Oleh karena itu, sangat sulit bagi penggarap biasa untuk melacaknya. Muyu tahu bahwa darah ulat sutra langit dapat digunakan sebagai katalis karena ayah kayu mati telah memberitahunya. Untungnya, ulat sutra langit berada di lembah fajar. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan saudara kucing ekor sembilan. Ini memang masalah yang sangat merepotkan. Saya khawatir ulat sutra langit tidak akan setuju. Setelah dokter tua itu membaca obat penawarnya, dia merasa tidak berdaya. Jika ulat sutra langit hanyalah binatang iblis, dokter tua itu bisa saja mengambil darahnya. Namun, ulat sutra langit adalah iblis. Jika dokter tua itu ingin mengambil darah dari ulat sutra langit, ia harus mendapat izin dari ulat sutra langit. Apa yang salah dengan itu? Tidak bisakah kamu mengancamnya? Bukankah Anda berada pada tahap integrasi tubuh? Apakah Anda takut dia tidak setuju? Xiao Suai berkata dengan santai. Dokter tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, klan Yao di lembah downlight kami berbeda dari klan naga. Kami tidak memiliki hirarki yang ketat di sini. Setiap orang berhak untuk hidup. Tidak ada seorang pun yang berhak memaksa orang lain untuk hidup. Apapun, yang paling penting adalah hidup harmonis. Penghuni lembah fajar semuanya adalah anggota klan Yao yang tidak memiliki garis keturunan naga sejati. Mereka jauh dari tipu muslihat dan tipu daya para naga, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang penerus dinasti naga azure. Tinggal di lembah ini, mereka telah membangun sistem mereka sendiri, sehingga bahkan klan Yao dengan tingkat budidaya berbeda pun bisa bercanda satu sama lain. Muyu sangat menyukai kehidupannya di lembah fajar. Tidak ada penipuan atau penipuan di sini. Dibandingkan dengan keempat suku naga, tempat ini benar-benar surga. Apakah Tuan Ulat Sutera Langit adalah satu-satunya Iblis Ulat Sutera Langit di lembah fajar? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dokter tua itu berkata, bukan, ini keluarga Tian Ken. Di seluruh ras Iblis, hanya keluarga Tian Ken yang memiliki tiga wujud manusia. Termasuk lima binatang Iblis Tian Ken yang belum memperoleh kecerdasan, totalnya hanya ada delapan. Delapan memang terlalu sedikit. Muyu merenung. Ketika dokter tua itu menjelaskan tentang reruntuhan, dia telah mengatakan bahwa kabut beracun di reruntuhan terkadang akan membahayakan anggota klan Yao. Kebanyakan dari mereka tidak dapat disembuhkan dan hanya bisa menunggu kematian. Hanya satu atau dua orang yang beruntung yang mengalami keracunan lebih dalam dan berakhir dengan cacat permanen. Jumlah orang yang diracuni bervariasi setiap saat. Terkadang, ada lebih dari sepuluh orang yang diracuni sekaligus. Sekarang Muyu telah memberikan formula penawarnya kepada dokter tua, jika ada lebih banyak orang yang keracunan di masa depan, jumlah darah yang dibutuhkan akan jauh lebih banyak. Dokter tua itu khawatir Pak Tua Tian Ken tidak akan menyetujui hal ini. Kamu tidak bisa melakukannya tanpa satu bahan pun. Namun, menurutku Tuan Ulat Sutera Langit memiliki hati yang besar dan tubuh yang gemuk. Berat badannya tidak akan turun meskipun dia mengeluarkan seember darah. Aku akan bicara dengan dia. Muyu terkekeh. Dia mengucapkan selamat tinggal pada dokter tua itu dan pergi ke jalan utama. Dia menemukan Pak Tua Ulat Sutera Surgawi sedang memakan roti babi dan membual kepada yang lain tentang bagaimana dia menyelamatkan saudara kucing ekor sembilan hari ini. Tes, berhentilah menyombongkan diri. Sebelumnya, ketika Muyu mengambil sebagian darahmu, kamu berteriak seperti babi yang disembeli. Kamu sangat tidak mau, namun kamu masih berani mengatakannya sekarang. Nyonya Zu sedang menganyam jaringnya di warung terdekat. Jaring yang dia buat sangat kokoh dan bisa digunakan untuk menangkap binatang iblis. Bahkan binatang iblis peringkat lima tidak dapat menghancurkannya. Nyonya Zu, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya mengkhawatirkan kedua pemuda itu. Oke. Jeritan itu adalah kepedulianku terhadap mereka. Hanya dengan berteriak keras darahku akan lebih efektif. Tian Ken menepuk dadanya yang gemuk dan tidak merasa malu sama sekali. Ah, ya, benar. Darah Paman Ulat Sutera Surgawi sangat berharga. Semuanya, mohon jaga baik-baik Paman Ulat Sutera Surgawi di masa depan. Jika seseorang secara tidak sengaja keracunan, Anda memerlukan darah Paman Ulat Sutera Surgawi untuk menyelamatkan hidup Anda. Muyu perlahan berjalan mendekat dan berkata. Itu benar. Nyonya Zu, jika kamu terus mengejekku, jangan datang dan memohon padaku jika kamu diracuni di reruntuhan. Hahaha. Tian Ken tertawa bangga. Kamu tidak mengatakannya. Tuan Ulat Sutera Surgawi adalah iblis yang berpikiran luas. Dia adalah tetua yang paling baik hati, paling suka menolong, dan paling suka membantu yang pernah saya temui. Jika bukan karena Tuan Ulat Sutera Surgawi hari ini, Mao Dajiu dan Mao Xiaojiu akan mendapat masalah. Lord Tian Ken benar-benar harapan ras iblis. Muyu terus tertawa. Aiyo, kamu manusia nakal. Kenapa kamu begitu pandai berbicara? Sebenarnya, aku biasanya seperti ini. Hanya saja kalian mengetahuinya hari ini. Saya selalu menjadi orang yang rendah hati. Saya tidak meninggalkan nama saya ketika melakukan perbuatan baik, hanya darah. Tian Ken dipuji setinggi langit oleh Muyu. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir lagi tentang racun di reruntuhan. Tuan Ulat Sutera mengatakan bahwa siapapun yang keracunan dapat memintanya untuk mengambil darahnya. Menyelamatkan orang selalu menjadi gaya Tuan Ulat Sutera. Lanjut Muyu. Itu benar. Muyu benar. Semakin aku melihatmu, semakin aku menyukaimu. Kata Tian Ken sambil tersenyum. Oh, apakah semua orang mendengarnya? Lord Tian Ken rela mengorbankan dirinya demi semua orang. Lain kali, jika ada delapan atau sepuluh orang yang keracunan, Lord Tian Ken tidak akan mengerutkan kening bahkan jika dia menghabiskan banyak darah. Ya, seperti ini. Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang memintaku berhati lembut? Aku tidak bisa membiarkan mereka mati. Sebelum Tian Ken selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Bah, tong darah apa? Menurutmu aku ini apa? Kolam minum darah. Nyonya Zhu merasa geli. Tian Ken, kamu sekarang adalah harapan ras iblis kami. Bukankah baik pergi ke kolam minum darah untuk menyelamatkan orang dalam kesulitan? Bukankah kamu baru saja bersumpah bahwa kamu tidak akan meninggalkan klan iblis dalam kesulitan? Itu benar, tapi, tidak, itu karena. Pak Tua Tian Ken tidak tahan lagi. Baru saja, hanya karena semua orang memujinya maka dia mengikuti arus dan menerimanya. Jika dia terpaksa mendonorkan darahnya setiap hari di kemudian hari, bukankah dia akan diperas sampai kering? Tuan Tian Ken, darahmu sangat mahal. Apa yang kamu khawatirkan di masa depan? Jangan khawatir, semua orang akan menjagamu. Nantinya, anda bisa tinggal di rumah setiap hari, makan dan tidur, tidur dan makan. Apapun yang ingin anda lakukan, semua orang pasti akan memuaskan anda. Siapa yang berani memprovokasimu? Jika ada ras iblis yang diracuni, anda bisa menyumbangkan sedikit darahnya. Bukankah itu bagus? Mu Yu tersenyum. Eh, kamu benar. Setelah Pak Tua Tian Ken mengetahui apa yang dipertaruhkan, dia langsung berseri-seri dengan gembira. Meskipun dia seperti babi yang menunggu untuk disembeli, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya di masa depan, juga tidak akan membatasinya. Terlebih lagi, mengambil sedikit darah seperti hari ini bukanlah apa-apa baginya. Apakah kamu mendengar itu? Kamu harus memperlakukanku dengan lebih baik di masa depan. Jika tidak, jika ada yang diracuni oleh reruntuhan desolate, jangan salahkan aku karena tidak mendonorkan darah. Tian Ken menggigit roti daging itu dan berkata dengan arogan. Ketika anggota monster Aceh lainnya mendengar analisis Mu Yu, mereka memang merasa tidak bisa menyinggung Sky Silkwem di masa depan. Mereka semua mulai memuji ulat sutera langit, membuatnya sangat senang hingga matanya hampir keluar. Mu Yu merasa Pak Tua Tian Ken bukanlah orang jahat. Dia hanya mengatakan itu untuk membuat Pak Tua Tian dapat dihargai oleh klan Yao lainnya di Daun Valley. Lagipula, Pak Tua Tian Ken memiliki golongan darah langka yaitu satu dalam sejuta. Kiao Sue menerobos kerumunan dan pergi ke sisi Mu Yu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kiao Sue, kamu kembali. Mengapa kamu lama sekali setelah sarapan? Kamu mau pergi kemana? Mu Yu bertanya. Aku tidak pergi kemanapun. Aku hanya ingat apa yang dilakukan seseorang tadi malam. Aku sangat tidak senang, jadi aku pergi ke Lembah Fajar dan membekukan aliran sungai agar terlihat seperti kamu sebelum menghancurkannya untuk melampiaskan amarahku. Kiao Sue harumpet. Mu Yu mengangkat bahu. Anak perempuan sangat rumit. Bahkan cara mereka melampiaskan amarahnya pun sangat aneh. Hei, pernahkah kamu mendengar tentang bagaimana aku dengan gagah berani menyelamatkan seseorang? Mu Yu berbisik ke telinga Kiao Sue. Kiao Sue mendengus. Saya mendengar dari paman gajah raksasa bahwa Anda melakukan perbuatan baik. Dengar, aku melakukan perbuatan baik untukmu para iblis. Kenapa kamu tidak memujiku? Lagi pula, aku tidak melakukan kesalahan apapun tadi malam. Mu Yu berbisik ke telinga Kiao Sue. Kiao Sue menginjak kaki Mu Yu. Kiao Sue, sepertinya kamu menyukai anak yang cukup baik. Dokter tua itu berjalan sambil tersenyum. Kakek dokter, tolong jangan mengejekku. Kiao Sue tersipu. Ayah, Kiao Sue kita sudah dewasa. Tadinya ku bilang siapapun yang ingin menjadi suami Kiao Sue harus mendapat persetujuan kita, tapi sepertinya Mu Yu memenuhi syarat, kata dokter tua itu sambil tersenyum sambil mengelusnya. Janggut putihnya. Ya ya, aku tidak akan keberatan dengan pernikahan ini. Mu Yu, tidak masalah jika kulitmu tidak cukup putih. Cobalah untuk menggunakan lebih banyak resep perawatan kulit di masa depan, kata Pak Tua Tian Ken. Mehaem, lumayan, lumayan. Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu cara menjahit. Bibi juga tidak akan keberatan, kata Nyonya Sue sambil tersenyum. Setan lain juga mengubah pendapat mereka tentang Mu Yu. Di masa lalu, siapapun yang diracuni akan kehilangan lengan atau kakinya, dan mereka yang diracuni pasti akan mati. Siapa yang mengira bahwa Mu Yu akan mampu menyelamatkan saudara kucing ekor sembilan? Apakah kamu mendengar itu? Tidak ada yang keberatan. Mu Yu terkekeh. Diam, aku belum menyelesaikan masalah denganmu atas apa yang terjadi tadi malam. Kiao Sue memelototi Mu Yu, lalu menarik Mu Yu ke dalam rumah. Setan-setan di lembah daun semuanya mendiskusikan Mu Yu, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa dua setan telah menyelinap ke lembah daun. Mereka bersembunyi di kejauhan dan menatap punggung Mu Yu dan Kiao Sue sampai mereka menghilang ke dalam rumah. Kaka, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anak manusia itu telah mendapatkan persetujuan dari semua iblis di lembah daun. Jika kita berusaha mencari-cari kesalahannya, kemungkinan besar kita akan ditolak oleh mereka, bisik seorang pria bermata juling. Huff, anak itu memiliki beberapa keterampilan, tetapi jika Lord Jade Serpen ingin dia mati, daun vali tidak akan bisa melindunginya. Pria lain bernama kakak berkata dengan dingin. Keduanya dikirim oleh ular giok untuk membunuh Mu Yu. Kakak laki-laki bernama Jiao Dahu, dan kakak kedua bernama Jiao Dalang. Keduanya berada di tahap integrasi tubuh lapisan surgawi ke-6. Menurut mereka, keduanya lebih dari cukup untuk menghadapi Mu Yu. Kita perlu meluangkan waktu. Menurutku anak itu belum mengungkap identitas Dragon Fin di depan semua iblis. Ini bahkan lebih baik, kita bisa melakukannya tanpa diketahui siapapun, dan kita tidak akan menimbulkan masalah apapun, kata Jiao Dahu dengan kejam sambil mengusap tahil lalat di dagunya. Dia mengalihkan pandangannya ke patua Tian Ken, yang masih merasa sombong, dengan kilatan setan di matanya. 753. Mu Yu sudah tinggal di Daun Fali selama 4 hari. Selama 4 hari ini, Mu Yu mengalami waktu yang sangat nyaman. Setiap hari, Nyonya Zudan yang lainnya mengirimkan makanan lesat ke Kiaosue. Para iblis di Daun Fali sangat baik terhadap Kiaosue, seolah-olah dia adalah putri mereka sendiri. Mu Yu juga mendapat manfaat darinya dan makan banyak. Tentu saja, sebagian besar masuk ke perut si Kiaosue. Kiaosue akan selalu memunci pintu ketika dia tidur di malam hari, tidak memberi kesempatan pada Mu Yu. Selain itu, Kiaosue akan keluar dari Daun Fali setiap pagi untuk berkultivasi, tidak memberi kesempatan pada Mu Yu. Seorang pria dan seorang wanita sendirian di kamar, sangat normal jika terjadi kesalahan. Mu Yu akan bergumam setiap saat. Kemudian, Kiaosue akan menatap tajam ke arah Mu Yu. Mu Yu, apa menurutmu kita harus pergi melihat reruntuhan desolate? Tinggal di sini membosankan sampai mati. Long Teng menguap. Itu benar, kulit kami tebal dan kami tidak akan diracuni. Kiaosue memakan roti babi yang diambilnya dari Nyonyasu. Makanan ras iblis cukup enak, dan mereka bisa makan dan minum gratis di sini. Jangan pergi ke reruntuhan desolate. Saya bisa menyaring racun seperti Anda, tapi tidak sesederhana kabut beracun. Kiaosue berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu apa lagi yang ada di sana? Mu Yu bertanya. Terakhir kali, aku mendengar kakek Azure Dragon menyebutkan bahwa itu adalah medan perang kuno. Itu adalah area terlarang di surga ketiga. Jika budidaya seseorang belum mencapai tahap kenaikan besar, mereka tidak akan mampu menahan tekanan di sana. Kata Kiaosue. Medan perang kuno, untuk siapa ini? Mu Yu bahkan lebih bingung. Hanya para penggarap tahap kenaikan besar yang bisa pergi ke sana. Apakah perlu bertanya? Ini pasti untuk para penggarap Great Ascension Stage. Kata Kiaosue. Mu Yu merasa itu tidak sesederhana itu, tapi dia terlalu malas untuk memeriksanya. Dia masih memiliki banyak hal merepotkan yang harus dilakukan, jadi dia tidak punya waktu untuk peduli dengan medan perang kuno. Moto Mu Yu adalah tinggal di Lembah Fajar dan menjadi anak baik yang mengetahui tempatnya. Dia tidak akan menimbulkan masalah apapun. Faktanya, Mu Yu selalu berpegang pada prinsip ini. Sejak dia meninggalkan pegunungan Moyun, dia ingin menjadi seorang kultifator yang pendiam. Namun, seringkali banyak hal yang melampaui ekspektasinya. Misalnya, dia pergi ke Lembah Pohon Layu untuk mencari makan, namun pada akhirnya, dia dipilih oleh Pohon Layu untuk menjadi muridnya. Dia hanya pergi ke Sekolah Pilkauldron untuk mendapatkan tempat, tapi pada akhirnya, dia secara tidak sengaja memeras semua alkemis dan bahkan dengan susah payah mendapatkan identitas kepala cabang. Dia hanya pergi ke Sekte Aray untuk belajar sedikit tentang teknik Aray, namun pada akhirnya, dia secara tidak sengaja menjadi Master Sekte dari Sekte Mesin Terbang Aray. Dia pergi ke kota Clearwater dengan tujuan membunuh Tian Busi, tetapi pada akhirnya, dia terlibat dalam konflik yang berantakan dengan Siang Nan. Oleh karena itu, Muyu berjanji bahwa dia hanya akan menjadi tamu santai ketika dia datang ke Demon Race. Namun, Muyu tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Sebelumnya, dia telah memukuli Jiao Singhua dengan sangat parah sehingga dia harus mencari giginya di tanah. Namun, dia tidak melihat Jiao Singhua datang mengganggunya. Jelas tidak masuk akal baginya untuk menelan amarahnya. Kyaosue, empat ras naga besar memiliki status yang begitu tinggi di dinasti Naga Asure. Mengapa mereka belum datang untuk mencari masalah denganku? Muyu bertanya. Mereka tidak akan seenaknya menimbulkan masalah di sini, kata Kyaosue. Mengapa? Saya pikir ras iblis dengan garis keturunan naga sejati akan memandang rendah ras iblis tanpa keturunan naga sejati. Bukankah normal jika mereka menimbulkan masalah di sini? Itulah yang terjadi di masa lalu. Namun, ini adalah wilayah Bibi Luan Feng sekarang. Dia melindungi ras iblis dan tanpa ampun akan mengusir ras naga yang berani menimbulkan masalah. Kyaosue tertawa. Siapakah Luan Feng? Raja Iblis Luan Feng. Tunggu. Kalian ras iblis punya Raja Iblis. Muyu tercengang. Ya, bukankah aku sudah memberitahumu? Sepuluh tahun yang lalu, Bibi Luan Feng melepaskan diri dari segelnya. Pada saat itulah ras iblis tanpa keturunan naga sejati benar-benar memiliki statusnya sendiri. Di bawah perlindungan Bibi Luan Feng, mereka mampu berdiri sejajar dengan ras naga. Kyaosue sangat hormat ketika menyebut Raja Iblis Luan Feng. Kenapa kamu tidak memberitahuku hal sepenting itu? Muyu tidak tahu bahwa mereka telah menemukan Raja Iblis sepuluh tahun yang lalu. Dia selalu berpikir bahwa ras iblis hanya memiliki Raja Iblis Naga Azure, Raja Iblis Keraputi, dan Raja Iblis Laut yang baru saja diselamatkan. Kemunculan Raja Iblis Luan Feng yang tiba-tiba benar-benar mengejutkan Muyu. Apakah masalah ini sangat penting? Apa hubungan Bibi Luan Feng yang melepaskan segelnya denganmu? Kyaosue bertanya dengan rasa ingin tahu. Muyu menggosok hidungnya. Sepertinya itu tidak ada hubungannya. Sampai sekarang, Muyu telah bertemu beberapa Raja Daemon, dan dia juga menjalin hubungan yang aneh dengan mereka. Pertama, dia melepaskan Raja Daemon Keraputi, lalu dia berhubungan dengan Raja Daemon Elanggurun, dan kemudian dia menyelamatkan Raja Daemon Laut. Dia merasa bahwa dia dan Raja Daemon sudah ditakdirkan. Kelahiran Raja Iblis adalah hal yang paling penting bagi Raja Iblis. Mereka merahasiakan berita itu. Meskipun umat manusia telah memperhatikan beberapa petunjuk, fakta bahwa Raja Iblis Luan Phoenix telah melepaskan diri dari segel telah disembunyikan dari semua kultifator. Ini sungguh menakjubkan. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hubungan dekat kita tadi? Tiba-tiba aku merasa agak sedih. Muyu menghela nafas. Menurutku tidak perlu memberitahumu. Anda tidak bertanya kepada saya. Kyaosue berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, tidak ada Raja Iblis lain di Raja Iblis saat ini, kan? Muyu bertanya tanpa daya. Tidak, kami masih mencari segel Raja Iblis lainnya. Alasan aku membawamu ke Daun Fali adalah karena tempat ini pada dasarnya adalah wilayah kekuasaan Bibi Luan Feng. Oh benar, Paman Kraputi juga ada di sini. Tuan Raja Goblin Laut juga seharusnya tinggal di sini, kata Kyaosue. Tiga Raja Iblis tinggal di sini. Bukankah tempat ini ramai? Hanya ada beberapa area di mana Ras Iblis tinggal. Area lainnya semuanya bercampur dengan Ras Naga dan Ras Iblis. Bibi Luan Feng sangat tidak puas dengan tindakan Kakek Azure Dragon. Dia merasa Kakek Azure Dragon ingin Ras Iblis menghormati keturunannya. Ini tidak adil bagi Ras Iblis lainnya, jadi Bibi Luan Feng membangun Daun Fali 10 tahun yang lalu dan hanya mengizinkan Ras Iblis tanpa keturunan Naga sejati untuk tinggal di sini. Kakek Azure Dragon tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, prioritas utama Ras Iblis saat ini adalah bersatu, jadi dia membiarkan Bibi Luan Feng yang melakukannya. Raja Iblis Luan Feng itu benar-benar merupakan berkah bagi Ras Iblis lainnya. Mu Yu tidak bisa tidak mengagumi Raja Iblis Luan Feng. Dia berani melakukan ini di dinasti Naga Azure, jadi dia adalah orang yang tegas. Saudari Kyaosue, mengapa semua Ras Iblis begitu memperhatikanmu? Mereka bahkan mengirimi Anda makanan lezat setiap hari. Siaosue bertanya dengan minyak menetes dari mulutnya. Mata air jernih muncul di ujung jari Kyaosue, itu karena kemampuanku mengendalikan air. Air di kawasan terpencil ini tidak bisa diminum sembarangan. Sungai besar yang kami lewati saat pertama kali datang ke sini berasal dari reruntuhan desolate. Racunnya lemah, jadi jika diminum terlalu banyak akan keracunan. Untungnya, saya bisa menyaring racunnya, jadi saya bisa memberi mereka air murni. Saya bahkan bisa menggunakan air untuk membantu mereka bercocok tanam. Itu sebabnya mereka menjagaku. Kemampuan Kyaosue dibenci oleh Ras Manusia, tetapi Ras Iblis memperlakukannya seperti harta karun. Hal ini membuat Kyaosue menemukan nilai keberadaannya, jadi dia sangat menyukai Ras Iblis. Adik Muyu, dokter tua ingin kamu pergi ke tempatnya. Rubah menawan itu mengayunkan pinggang rampingnya saat dia datang ke rumah Kyaosue. Wajahnya penuh pesona saat dia melirik Muyu dengan genit. Muyu tidak berdaya melawan wanita yang menawan secara alami ini. Setiap kali dia bertemu dengannya, dia akan meliriknya dengan genit. Dia bahkan kurang ajar di depan Kyaosue. Terkadang, dia bahkan membuat hati Muyu berdebar. Aku tahu, kalian mengobrol dengan baik. Muyu bangkit dan meninggalkan rumah, terbang menuju klinik dokter tua itu. Sejak Muyu menciptakan resep untuk menyembuhkan racun saudara kucing ekor sembilan di reruntuhan desolate, dan memberikan resep tersebut kepada dokter lama secara gratis, dokter tua itu memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap Muyu. Dari waktu ke waktu, dia akan bertanya kepada Muyu tentang beberapa masalah medis, dan Muyu akan menjawab semua pertanyaannya. Tinggal di tanah tandus ini, Ras Iblis akan jatuh sakit dari waktu ke waktu. Mungkin itu terkait dengan reruntuhan desolate, tapi banyak penyakit yang sangat sulit untuk ditangani. Terkadang, mereka tidak dapat disembuhkan dengan mengandalkan budidaya mereka sendiri. Bahkan Ras Iblis tahap integrasi tubuh pun akan tersiksa oleh beberapa penyakit. Semua orang akan datang ke dokter tua ketika mereka sakit. Dokter tua itu sangat berpengalaman, tetapi ada banyak penyakit yang tidak bisa dia obati. Misalnya, dia mengidap penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan. Teman kecil Muyu, aku tidak takut kamu menertawakanku. Hari ini, aku memanggilmu ke sini untuk membantuku melihat apa yang salah dengan lenganku. Setiap beberapa hari, aku merasa lenganku seperti terbakar. Rasa sakit ini masuk jauh ke dalam tulangku, dan bahkan kekuatan rohku tidak dapat menghentikannya. Bahkan jika aku menggunakan obat penghilang rasa sakit, itu tidak ada gunanya. Dokter tua itu menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengan atasnya, dan berkata dengan penuh semangat. LENGANMU SAKIT Muyu merasa ini sangat aneh. Dia dengan hati-hati memeriksa lengan dokter tua itu, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tidak ada racun, tidak ada luka luar, tidak ada apa-apa. Muyu bertanya, apa saja gejala spesifiknya. Misalnya kapan terjadi, kapan terjadi, dan kapan sakit. Dokter tua itu berkata, itu belum tentu benar, tetapi jika itu terjadi, seluruh lenganku terasa seperti terbakar. Terlebih lagi, akan ada beberapa pola aneh di lenganku. Aku masih tidak bisa menjelaskan keadaan ini. Ya, itu semacam pola. Bukan hanya saya, banyak orang ras iblis mengalami situasi ini, tetapi setiap orang memiliki bagian tubuh yang berbeda. Ada yang punya tangan, ada yang punya kaki, dan polanya berbeda-beda. Kami tidak pernah mengerti masalah ini, bahkan leluhur naga Azure pun tidak mengetahuinya, jadi aku memikirkan apakah kamu dapat membantu kami menyelesaikan masalah ini. Dokter tua itu mengeluarkan sebuah buku dari meja dan menyerahkannya kepada Muyu, ini adalah pola yang saya catat. Pola setiap orang berbeda ketika itu terjadi, dan pola ini tidak memiliki pola. Kami hanya bertanya-tanya apakah kami telah diracuni oleh reruntuhan desolate, tapi racun reruntuhan desolate akan membuat orang mati dengan sangat cepat, dan kita masih hidup, jadi itu mungkin bukan racun reruntuhan desolate. Muyu membalik-balik pola yang dicatat oleh dokter tua itu. Pola-pola ini memang sangat aneh, seperti coretan. Ada yang dibentuk oleh beberapa garis, dan ada pula yang berupa kelompok garis abu-abu. Muyu belum pernah mendengar situasi seperti ini ketika seseorang kesakitan. Kapan penyakit ini dimulai? Muyu bertanya. Ia juga sangat akrab dengan penyakit. Dulu, Deadwood Daddy sering membawanya untuk merawat manusia yang terkena wabah. Sekitar satu tahun yang lalu. Sudah hampir dua tahun. Saat itu, banyak anggota klan kami yang mulai mengalami kondisi ini. Waktu terjadinya wabah tidak ditentukan. Ada orang yang mengalami wabah sebulan sekali, ada yang sekali setiap tujuh hari, dan ada yang sekali setiap hari. Tiap saat tidak berlangsung lama, hanya sebentar, lalu kembali normal. Begitu banyak orang yang tidak mengambil hati, tapi saya menemukan pola yang aneh. 754 Semakin mudah seseorang, semakin tinggi kultifasinya, semakin sering serangannya. Serangan terjadi pada malam hari saat kami sedang istirahat. Selama serangan, kami merasa tubuh kami diserang dan kami tidak dapat mengendalikannya. Namun, begitu kita bangun, kita akan kembali normal, kata dokter tua itu. Tidak bisa mengendalikan tubuh, Muyu mengerutkan kening. Istirahat di malam hari adalah saat kesadaran seseorang berada pada titik terlemahnya. Bagaimana penyakit aneh ini bisa menguasai tubuh? Apa penyebab semua ini? Muyu merenung untuk waktu yang lama tetapi masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Para iblis telah hidup di tanah ini selama lebih dari 5.000 tahun, namun hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa hal itu terjadi dalam dua tahun terakhir? Apakah ini terjadi pada semua iblis? Muyu bertanya lagi. Dokter tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak semuanya. Pada awalnya, hanya ada beberapa, tapi perlahan-lahan bertambah. Lembah Fajar adalah tempat tinggal yang paling dekat dengan reruntuhan. Hanya dipisahkan oleh dataran luas dan hutan. Lebih banyak orang yang terkena dampak di sini. Mungkin setengah dari orang-orang di Valley of Down terkena dampaknya. Biasanya, ketika serangan terjadi, kita akan terbangun dari rasa sakit, jadi tidak ada yang peduli. Bagaimana dengan jenis iblis yang menyerang? Saya telah menganalisisnya dengan cermat. Ini tidak ada hubungannya dengan tubuh kita, tetapi ini terkait dengan kultivasi. Biasanya, penyakit aneh ini akan muncul di alam jiwa yang baru lahir. Bagaimanapun, dokter tua itu adalah seorang dokter. Dia dapat diandalkan. Ia mencatat gejala pasien untuk menemukan polanya, namun sayangnya, ia tidak menemukan kelainan apapun. Mu Yu juga tidak mengerti. Dokter tua itu terlihat sedikit kecewa, namun dia tetap berkata, tidak apa-apa. Bahkan leluhur Luan Feng pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya mencoba bertanya. Lagi pula, itu tidak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, jadi itu tidak masalah. Pada saat itu, Kiao Sui tiba-tiba masuk ke klinik dan berkata dengan cemas, Dokter, Mu Yu, datang dan lihatlah. Sesuatu terjadi pada kakek Tian Ken. Kakek Tian bisakah? Apa yang terjadi dengan kakek Tian Ken? Mu Yu dan dokter tua itu saling memandang. Mereka masih harus bergantung pada kakek Tian Ken untuk mengatasi kabut beracun di reruntuhan. Apa yang mungkin terjadi padanya sekarang? Keduanya tidak menanyakan detailnya dan segera mengikuti Kiao Sui keluar dari klinik. Mereka sampai di jalan utama dan mengikuti Kiao Sui ke kediaman lelaki tua itu. Rumah patua Tian Ken tidak dianggap tinggi dan sangat dekat dengan jalan utama. Pada saat ini, semua orang sepertinya mengelilingi rumah patua Tian Ken seolah-olah mereka sedang menunjuk dan membisikkan sesuatu. Apa yang telah terjadi? Mu Yu dan Kiao Sui mencoba yang terbaik untuk membuka jalan dan membawa dokter tua itu ke kerumunan. Namun, mereka menemukan patua ulat sutera surgawi dan nyonya tua ulat sutera surgawi yang gemuk sedang duduk di tanah. Mereka berdua masing-masing memegang ulat sutera surgawi seputih salju sepanjang dua kaki dan menangis dengan sangat sedih. Dokter tua, Mu Yu, kamu datang tepat pada waktunya. Cepat dan bantu keluarga patua Tian Ken. Nyonya Zhu dengan cemas berkata dari samping. Ada apa dengan tuan ulat sutera surgawi? Mu Yu memandangi dua ulat sutera surgawi di pelukan patua Tian Ken dan nyonya Tian Ken. Di sebelah mereka ada seorang gadis kecil pemalu yang terlihat sangat mirip dengan patua Tian Ken. Dia adalah ulat sutera surgawi kecil yang telah mengambil wujud manusia. Mu Yu menghitung dengan cermat. Dia ingat bahwa ada delapan ulat sutera surgawi dalam keluarganya, tetapi sekarang, hanya ada tiga yang berwujud manusia. Termasuk dua ulat sutera surgawi di pelukannya, kemana perginya dua ulat sutera surgawi lainnya. Dokter tua, sebelum Patriark Luan Feng pergi, dia berkata untuk mencari Mu Jika terjadi sesuatu. Kamu harus membantu kami. Ketiga anakku hilang, kata patua Tian Ken dengan wajah sedih dan sedih. Ketiga anak itu hilang. Mu Yu terkejut. Hanya keluarga delapan orang tua ulat sutera surgawi Tian Ken yang beranggotakan delapan orang di Lembah Fajar. Sekarang setelah Mu Yu mengeluarkan penawarnya, ulat sutera surgawi telah menjadi eksistensi yang ingin dilindungi semua orang. Bukan hal yang baik jika mereka bertiga hilang. Jangan khawatir. Mungkinkah mereka bertiga pergi ke suatu tempat untuk bermain? Sudahkah Anda mencarinya kemana-mana? Dokter tua itu bertanya dengan sungguh-sungguh. Darah ulat sutera surgawi sangat berharga sekarang. Mereka tidak mampu kehilangannya, jadi dokter tua itu menangani masalah ini dengan sangat serius. Kemarin, dia secara pribadi berbicara dengan pak tua Tian Ken. Pak tua Tian Ken setuju bahwa jika ada orang di Lembah Fajar yang diracuni oleh reruntuhan desolate di masa depan, dia akan mendonorkan darahnya. Dia tidak menyangka sesuatu akan terjadi pada ulat sutera surgawi hari ini. Dokter tua, Anda tahu bahwa anak-anak kita tidak suka berlarian. Mereka dapat memahami saya. Dalam dua atau tiga tahun lagi, mereka akan memperoleh kecerdasan, sehingga mereka bahkan belum keluar dari rumah. Karena dua harta kecil sedikit tidak sehat beberapa hari ini, kami menidurkan kedua harta kecil dan meletakkan ketiga harta kecil di ruangan lain. Namun ketika saya bangun di pagi hari, saya menemukan ketiga anak itu hilang. Juga, ada noda darah di samping tempat tidur mereka. Itu adalah darah anak-anakku, kata pak tua Tian Ken sambil menyeka air matanya. Noda darah, ayo pergi dan lihat, kata dokter tua itu. Pak tua Tian Ken membawa pulang dokter tua itu dan yang lainnya. Mu Yu mengikuti di belakang. Rumah pak tua Tian Ken mengeluarkan aroma daun Tian Sang dan roti babi. Seluruh ruangan berada di dasar tebing, tapi sangat terang dan banyak cahaya. Saat Mu Yu memasuki rumah pak tua Tian Ken, distribusi pohon Tian Sang tercermin dalam pikirannya secara detail. Dia segera tahu di mana ketiga ulat sutra surgawi itu beristirahat. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dokter tua itu dengan cermat memeriksa tempat di mana bayi ulat sutra surgawi biasanya tidur. Ada noda darah putih di sana. Selain itu, tidak ada yang mencurigakan. Mu Yu berjalan ke sisi daun murbei dan menyentuhnya. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Karena ulat sutra surgawi tidak meninggalkan aura apapun, Mu Yu tidak dapat menemukannya melalui daun murbei. Dokter tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya khawatir seseorang akan menyakiti anak-anak saya. Nyonya tua Tian Ken menangis sampai matanya merah. Kemudian, dia menunjuk ke arah Mu Yu dan berkata, Itu semua karena kamu, manusia luar. Sebelum Anda datang, kami hidup dengan baik. Ketika Anda datang, Anda mengatakan bahwa darah ras ulat sutra surgawi kita dapat menyembuhkan racun reruntuhan desolate. Anda pasti telah mencuri anak-anak kami. Kiao Sue dengan cepat berdiri dan berkata, Nyonya tua Tian Ken, Mu Yu selalu bersamaku. Selain itu, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku jamin itu. Saya tidak tahu apakah dia akan melakukan hal seperti itu, tetapi ketika dia datang ke Daun Fali, dia berkata bahwa darah ulat sutra surgawi kita dapat menyembuhkan racun tersebut. Lalu, anak-anak saya hilang. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan dia. Tanda seru petik 2, Nyonya tua Tian Ken berkata dengan keras kepala. Mu Yu mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Pak tua Tian Ken, Nyonya tua Tian Ken, saya tidak perlu mencuri anak-anak Anda. Hari itu, saya hanya menyerang Anda untuk menyelamatkan saudara kucing ekor sembilan. Saya tidak membutuhkan darah ulat sutra surgawi untuk apapun. Lalu mengapa sesuatu terjadi pada anak-anakku? Mereka baik-baik saja selama bertahun-tahun, tetapi ketika Anda datang, mereka menghilang. Anda yang paling mencurigakan, Nyonya tua Tian Ken berkata dengan pantang menyerah. Pak tua Tian Ken tidak mengatakan apa-apa, tapi dia juga tidak memandang Mu Yu dengan ramah. Nyonya tua Tian Ken, Kiao Suwe ingin mengatakan sesuatu, tapi Mu Yu memegang tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Nyonya tua Tian Ken secara alami merasa cemas setelah kehilangan anak-anaknya. Tidak peduli betapa kasarnya kata-kata yang dia ucapkan, itu bisa dimengerti. Mu Yu tidak perlu menjelaskan apapun kepada seorang ibu yang kehilangan anak-anaknya. Ia yakin dokter tua itu bisa menegakkan keadilan. Dokter tua itu merenung sejenak dan berkata, kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan sekarang, tapi saya jamin bukan Mu Yu yang melakukannya. Kemampuan ulat sutra surgawi Anda terlalu istimewa. Anda tidak dapat melacak aromanya. Semuanya, lihat sekeliling daun fali dan lihat apakah kalian dapat menemukan jejak ulat sutra surgawi Lil Bao. Tidak ada jalan lain saat ini, jadi mereka semua meninggalkan rumah patua Tian Ken. Saat mereka hendak melihat-lihat, mereka bertemu dengan dua setan. Itu adalah Jiao Dahu dan Jiao Dalang. Apa yang terjadi di sini? Mengapa berisik sekali? Jiao Dahu bertanya dengan senyum palsu. Apa yang kalian berdua lakukan di daun fali? Kiao Sue mengetahui identitas Jiao Dahu dan Jiao Dalang. Mereka berdua adalah bawahan naga banjir Giyok di jurang laut utara. Mereka juga merupakan kerabat naga banjir Giyok. Tingkat budidaya mereka tinggi, tetapi mereka jahat. Kami di sini untuk mencari Mu Yu. Mu Yu menyerang iblis lain di kota kekaisaran Azure Dragon tanpa alasan. Kami di sini atas perintah Lord Jade Flood Dragon untuk mengundangnya menjelaskan masalah ini. Kata Jiao Dahu sambil tersenyum palsu. Mu Yu mendengus dingin, menurutku tidak ada yang perlu dijelaskan. Berani sekali kamu. Anda adalah manusia yang menyerang kami para iblis di wilayah kami. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Jiao Dalang berteriak dengan marah. Jadi, kamu telah melukai anggota klan iblis lainnya. Kalau begitu anak kami pasti ada hubungannya denganmu. Bibi ulat sutera surgawi tiba-tiba menunjuk ke arahmu Yu dan menangis. Anakmu, apa yang terjadi dengan anak-anak Anda? Jiao Dahu bertanya dengan heran. Sekali lagi, bibi ulat sutera surgawi menangis. Dengan air mata dan ingus, dia memberitahu Jiao tentang bagaimana dia kehilangan ketiga anaknya, yang belum mendapatkan kecerdasan. Jiao Dahu tiba-tiba mengerti. Dia berhenti tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya Tua Tian Ken, jangan menangis. Leluhur Luan Feng tidak ada di sini, jadi kami, saudara-saudara, akan membantumu. Jika manusia luar ini benar-benar telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan, kami pasti akan mencari keadilan bagi Anda semua. Jiao Dahu, ini Daun Fali. Ini bukan tempatmu untuk menegakkan keadilan. Dokter tua itu memarahi dari samping. Ya, ya, ya. Dokter tua itu benar. Dengan adanya dokter tua di sini, kami bersaudara tentu saja tidak punya hak untuk berbicara. Jiao Dahu memperlihatkan senyuman palsu dan dengan cepat membungkuk ke arah dokter tua itu. Jelas sekali, status dokter tua di seluruh ras iblis sangat tinggi. Bahkan kedua bersaudara itu merasa was-was dan tidak berani menyinggung perasaannya di sini. Ulat sutera surgawi harta karun kecil seharusnya meninggalkan bau, kan? Tidak bisakah kamu melacak pakaian yang ditinggalkannya? Jiao Dalang bertanya dari samping. Patua Tian Ken menggelengkan kepalanya dengan wajah sedih. Kami, ulat sutera surgawi, tidak meninggalkan aroma apapun. Tidak ada cara untuk melacaknya. Ulat sutera surgawi adalah binatang iblis yang sangat lemah dan langka. Karena itu, mereka memiliki kemampuan perlindungan diri khusus. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak akan meninggalkan bau apapun. Awalnya ini adalah cara paling cocok untuk menghindari musuh alami mereka. Namun, saat ini, hal itu menjadi masalah yang merepotkan. Aku ingat Daun Fali punya saudara laki-laki bernama Anjing Darah Sepuluh Arah, kan? Dia memiliki indera penciuman terbaik di ras iblis kita. Tidak ada darah yang bisa lolos dari jejaknya. Anda bisa memintanya untuk melacak darahnya atau semacamnya. Jiao Dahu berkata dengan ekspresi prihatin. 755 Ekspresi Jiao Dahu sedikit berubah, tapi dia segera menutupinya dengan senyuman. Tentu saja aku tidak tahu. Aku hanya bertanya untuk memastikan. Itu benar. Anjing segala arah. Ada darah Xiao Bao di dalam rumah. Orang tua Tian Ken segera bereaksi. Mereka panik saat melihat Xiao Bao hilang. Mereka hampir lupa bahwa Omni Directional Hound bersaudara dapat membantu mereka melacak darahnya. Meski Sky Siup tidak meninggalkan aroma apapun, bahkan aroma darah pun, Omni Directional Hound memiliki kemampuan khusus. Dia bisa merasakan lokasi pemilik darah itu, bukan dari baunya, tapi dari darahnya. Tapi Omni Directional Hound keluar kemarin. Dia bilang dia akan pergi ke kota untuk mencari pamannya. Dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Kata Nyonya Su. Lalu apa yang harus kita lakukan? Orang tua Tian Ken merasa cemas. Waktu tidak menunggu siapapun. Aku kembali, aku kembali. Saat itu, seorang pemuda berwajah merah berlari mendekat. Itu adalah anjing segala arah dari Lembah Fajar. Kenapa kamu kembali? Saya pikir anda akan kembali dalam beberapa hari. Nyonya Su bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku bertemu orang asing di kota pagi ini. Dia bilang sesuatu terjadi di Lembah Fajar. Omni Directional Hound hendak menjelaskan, tapi Jiao Dahu segera menyelanya. Bagus kamu kembali. Jangan bergosip sekarang. Cepat temukan Siobao. Muyu mengerutkan kening dan dengan dingin menatap Jiao Dahu. Keraguan di hatinya semakin dalam. Ya ya ya. Cepat. Ada darah Siobao di rumah. Orang tua Tian Ken meraih tangan Omni Direction Hound dan berlari ke dalam rumah. Semua orang masuk kembali ke dalam rumah dan melihat Omni Direction Hound berjongkok di tanah. Dia dengan hati-hati mencelupkan jarinya ke dalam darah Siobao dan meletakkannya di bawah hidungnya untuk menciumnya. Energi spiritual merah muncul dari tangannya dan mengeluarkan darah dari jarinya. Itu melayang di udara. Roh darah kembali. Anjing darah sepuluh arah membentuk segel dan menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam setetes darah. Tetesan darah bergetar dan mulai melayang keluar jendela. Aku menggunakan mantra pada setetes darah ini. Ia akan menemukan Siobao. Omni Direction Hound melompat keluar jendela dan mengikuti tetesan darah. Binatang iblis lainnya juga terbang ke udara dan mengikuti di belakang Bloodhound. Semakin Muyu memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Tindakan Jiao Dahu dan Jiao Dalang aneh, dan waktu kedatangan mereka juga sangat kebetulan. Jika mereka berdua ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi Muyu, mereka seharusnya sudah tiba beberapa hari yang lalu, tetapi mereka memilih untuk datang saat ini. Tidak hanya itu, saat Jiao Dahu tiba, dia bertanya apakah masih ada darah yang tertinggal. Dia juga mengingatkan semua orang bahwa ada Yao yang disebut anjing sepuluh arah di Lembah Fajar. Bibizu mengatakan bahwa ketika sepuluh arah Hound tidak ada, sepuluh arah Hound kembali. Ketika anjing sepuluh arah menjelaskan mengapa dia kembali, Jiao Dahu menyela dan tidak membiarkannya menyelesaikannya. Segalanya sepertinya sudah direncanakan. Muyu melirik Jiao Dahu dan menemukan bahwa dia juga menatapnya dengan senyuman aneh. Dia sudah tahu bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Jiao Dahu dan Jiao Dalang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kiao Sue tiba-tiba berseru, menarik perhatian Muyu. Muyu mengalihkan pandangannya ke setetes darah, hanya untuk menemukan bahwa setetes darah itu sebenarnya mengarah langsung ke rumah Kiao Sue. Kiao Sue. Ekspresinya sedikit berubah, tapi itu sudah terlambat. Karena semua anggota klan Yao telah mengikuti dan mulai berdiskusi. Mereka semua sangat terkejut dengan arah tetesan darah itu. Tetesan darah mengikuti rumah Kiao Sue dan berbelok di tikungan, tiba di koridor di luar rumah Kiao Sue. Ada selembar kain di sudut koridor, dan setetes darah kebetulan mengambang di kain itu. Mungkinkah? Mungkinkah si Aobao menyelinap ke rumah Kiao Sue untuk bermain? Penatua Tian Ken lebih cepat dari siapapun. Dia sudah mendarat di koridor dan mengangkat kain itu. Lalu, tubuhnya bergetar hebat. Muyu terbang ke samping dan melihat situasi di bawah kain. Ekspresinya berubah drastis. Itu adalah pemandangan yang sangat berdarah. Ulat sutera sepanjang dua ci memiliki luka di tubuhnya. Ia tidak lagi bernapas, dan seluruh tubuhnya layu seolah-olah seluruh darahnya telah disedot keluar. Ada ember kayu di samping mayat, dan ember itu berisi darah putih. Itu adalah darah ulat sutera. Harta kecil, harta kecil. Orang tua ulat sutera surgawi langsung ketakutan. Dia ingin menjemput anaknya, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Tubuh gemuk Little Treasure Heavenly Silkworm hanya tersisa kulitnya yang keriput. Ember putih darah di sampingnya adalah pemandangan yang mengerikan. Siaobao? Siaobao ku? Ya Tuhan! Siaobao ku? Ibu tetua Tian Ken langsung menangis terseduh-seduh. Dia memeluk mayat Siaobao yang layu di pelukannya dan menangis tak terkendali. Itu kamu! Itu kamu! Anda membunuh Siaobao saya! Mata penatua Tian Ken hampir keluar dari rongganya. Dia tiba-tiba berbalik dan menerkam Muyu. Namun, dia hanya berada di tahap keluar tubuh. Bagaimana dia bisa menyakiti Muyu? Muyu hanya mengangkat tangannya dan menahan elder Tian Ken. Aku tidak melakukan ini. Muyu berkata dengan sungguh-sungguh. Manusia terkutuk, beraninya kamu mengatakan kamu tidak melakukannya. Jika Anda tidak melakukannya, mengapa mayat Siaobao muncul di rumah Kiaosue? Hanya kamu dan Kiaosue yang tinggal di rumah ini. Kami menyaksikan Kiaosue tumbuh dewasa. Dia tidak akan melakukan ini. Satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah kamu. Bibi ulat sutera surgawi menangis sepenuh hati. Tidak mungkin Muyu. Aku jamin itu dengan nyawaku. Kiaosue tidak tahan melihat keadaan Siaobao yang menyedihkan. Dia juga bingung karena darah Siaobao telah dihisap dengan kejam hingga kering. Hanya selapis kulit yang tersisa. Bahkan ada seember darah di sampingnya. Metode pembunuhan ini terlalu kejam. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak membuang muka. Mampu membunuh Siaobao, yang masih mengenakan lampin dan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, dan bahkan menyedot darahnya hingga kering, itu terlalu keterlaluan. Beraninya kamu mengatakan Muyu tidak melakukannya. Anda satu-satunya manusia yang datang ke sini selama beberapa hari terakhir. Mungkinkah hal itu dilakukan oleh kita para iblis? Jiao Dahu berkata dengan marah. Itu benar. Tidak ada yang terjadi pada Siaobao selama bertahun-tahun. Tetapi pada akhirnya, dia berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Semua orang mungkin tidak tahu, tapi Muyu melukai Jiao Singhua dengan parah beberapa hari yang lalu di pintu masuk kota raja tanpa alasan. Jiao Singhua masih pingsan. Jiao Dahu berkata dengan keras. Pada saat ini, anggota Ras Shifter di Daun Fali mulai berbisik di antara mereka sendiri. Dulu ketika Muyu menyelamatkan saudara kucing ekor sembilan, mereka dengan enggan mengakuinya. Namun, ketika mereka mengingat bagaimana Muyu secara paksa mengambil darah ulat sutera surgawi orang tua, dan sekarang setelah mereka melihat kondisi ulat sutera surgawi dan bau kecil yang menyedihkan, ditambah dengan serigala besar naga banjir yang mengipasi api, pandangan mereka terhadap Muyu telah berubah. Mungkinkah itu dilakukan oleh Muyu? Aku tidak tahu. Dia satu-satunya yang tahu bahwa darah Xiaobao dapat menyembuhkan racun reruntuhan desolate, kan? Dia pasti mencoba menggunakan darah Xiaobao untuk melakukan bisnis curang. Aku sudah mengatakan bahwa orang luar tidak bisa dipercaya. Mengapa Kyaosue membawa manusia kembali? Semua iblis mulai menyalahkan Muyu. Semua orang yakin masalah ini ada hubungannya dengan Muyu karena hanya Muyu yang tahu cara mencampur darah Xiaobao dengan obat. Muyu berkata dengan suara yang dalam, Aku tidak tahu mengapa mayat Xiaobao muncul di sini, tapi siapapun bisa melakukannya. Siapapun bisa menempatkan mayat Xiaobao di sini tanpa ada yang tahu kapan Kyaosue dan aku tidak ada. Muyu tahu bahwa masalah ini pasti dilakukan oleh Jiao Dahu dan Jiao Dahu, tapi dia tidak memiliki bukti apapun. Sekalipun dia punya kecurigaan itu, dia tidak bisa membuktikan bahwa itu ada hubungannya dengan kedua orang ini. Jadi maksudmu seseorang dari Daun Fali membunuh Xiaobao? Jiao Dahu mencibir. Pak Mantot mengerutkan kening dan berkata, Bagaimana kita bisa membunuh Xiaobao? Itu benar. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Muyu memelototi Jiao Dahu. Kalian berdua datang ke Daun Fali saat sesuatu terjadi. Bukankah kalian berdua curiga? Jangan mencoba memfitnah kami. Kami berdua datang ke sini untuk mencarimu. Tampaknya kamu tidak hanya melukai seseorang di kota raja, kamu bahkan membunuh Xiaobao di sini. Kami berdua di sini atas perintah Tuan Naga Banjir Giok, untuk menyingkirkanmu. Dia jelas-jelas adalah orang yang telah membunuh ulat sutera surgawi, tetapi Jiao Dahu tidak khawatir sama sekali. Yang harus dia lakukan hanyalah menghasut binatang iblis di Lembah Fajar untuk membersihkan namanya. Mereka ada di sini bukan tanpa alasan, mereka ada di sini karena suatu alasan. Muyu sangat marah. Dia tidak punya bukti untuk membebaskan dirinya. Terlebih lagi, Jiao Dahu dan Jiao Dalang sama-sama Yao. Bahkan jika Yao di Lembah Fajar tidak menyambut klan naga, antara Yao dan manusia, Yao pasti akan lebih mempercayai rakyatnya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa kebaikannya dalam menyelamatkan saudara kucing ekor sembilan akan menyebabkan ulat sutera surgawi dan bao kecil terbunuh. Jiao Dahu dan Jiao Dalang benar-benar kejam. Untuk menjebaknya, mereka bahkan tidak menyayangkan anak-anak dari klan mereka sendiri. Hanya ada satu mayat harta karun kecil ulat sutera surgawi di sini. Di mana kamu menyembunyikan dua harta karun kecil ulat sutera surgawi lainnya. Cepat serahkan dua lainnya, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Jiao Dahu memamerkan cakar harimaunya yang tajam, matanya berkilat tajam. Serigala besar naga banjir juga mengeram di samping, siap menyerang. Cepat kembalikan kedua anakku yang lain kepadaku. Orang tua Tian Ken berteriak dengan sedih. Dia masih ditahan oleh Muyu dan tidak bisa bergerak, tapi dia yakin Muyu lah yang melakukannya. Dokter, Anda adalah orang yang paling dihormati di Daun Fali. Anda harus mencari keadilan bagi kami. Ibu Jiao Dahu menangis. Dokter tua itu melangkah maju dan memandang Muyu dengan ekspresi rumit. Dia kemudian berkata kepada semua orang, saya pikir ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal ini. Saya tidak percaya bahwa Muyu yang melakukannya. Tidak ada bukti langsung bahwa Muyu terlibat. Dokter tua itu masih berada di pihak Muyu. Mengapa seseorang yang bersedia membagikan obat penawar racun reruntuhan desolate akan membunuh Jiao Dahu? Namun, Jiao Dahu berteriak, Dokter, kami menghormati Anda sebagai senior iblis, tetapi saya khawatir tidak baik bagi Anda untuk melindungi orang luar seperti ini. Mungkinkah kamu juga terlibat dalam masalah ini? Beraninya kamu, sejak kapan kamu bertanggung jawab atas wilayah lembah Daun? Kata dokter tua itu dengan marah. Huff, kami berdua iblis. Aku hanya membela bangsaku sendiri. Jika kamu menghentikan kami menangkap pelakunya, maka kamu juga sangat curiga. Jiao Dahu ingin menyeret dokter tua itu bersamanya. Semakin banyak anggota klan Yao yang datang. Ada juga anggota klan Yao yang kuat di lembah Fajar. Meskipun Muyu tidak takut berkelahi, jika dia melukai salah satu anggota klan Yao, akan sulit baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Muyu tidak melakukan ini. Dia dijebak. Kiao Sui berdiri di samping Muyu dan dengan cemas menghadapi semua iblis. Kiao Sui, Minggir, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kami tidak ingin menyakitimu, kata iblis tahap penggabungan tubuh dengan suara yang dalam. Muyu melepaskan Tian Ken, yang ditahan olehnya, dan memegang tangan Kiao Sui. Dia berkata dengan suara yang tidak dapat didengar orang lain, jangan gegabuh. Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Tetaplah di sini dan biarkan aku menjagamu. Jika kamu melawan mereka, itu tidak akan baik bagimu. Kamu juga. Muyu tahu bahwa sulit untuk menyinggung publik. Jiao Dahu dan Jiao Dalang telah bersiap. Dia tidak punya bukti untuk membuktikan dia tidak bersalah. Jika dia tetap di sini, dia akan melibatkan dokter tua dan Kiao Sui, yang melindunginya. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Kiao Sui sangat cemas. Istana tiga kali lipat tidak bisa membunuhku. Orang-orang dari gerbang neraka tidak bisa membunuhku. Apakah menurutmu keduanya bisa membunuhku? Saya akan meninggalkan Daun Fali dulu dan menyelidiki masalah ini secara rahasia. Setelah Muyu selesai berbicara, dia menoleh dan berkata dengan dingin kepada Jiao Dahu dan Jiao Dalang, kalian berdua, aku tahu kamu membunuh Tian Ken. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Tanda di bawah kaki Muyu menyala, dan dia menghilang di tempat. Tidak baik. Dia mencoba melarikan diri. Kejar dia. Teriak Jiao Dahu. Dia memimpin dan mengejar Muyu. Namun, kecepatan Muyu jauh lebih cepat daripada iblis. Ketika mereka mengejarnya keluar dari Daun Fali, Muyu tidak terlihat. Di hutan, Muyu duduk di dahan pohon. Dia sedikit kesal. Jiao Dahu dan Jiao Dalang terlalu kejam. Dia tidak menyangka mereka akan menggunakan metode seperti itu untuk menghadapinya. Dia mengira Daun Fali adalah surga. Dia tidak menyangka tempat damai seperti itu akan dinodai oleh orang jahat. Sial, aku terlalu ceroboh. Beberapa hari terakhir di Daun Fali sangat damai. Muyu lupa bahwa masih ada orang di luar yang ingin menimbulkan masalah baginya. Masalah hari ini pasti menarik perhatian semua orang ketika Tian Ken mengetahui bahwa Xiao Bao hilang. Kemudian, Jiao Dahu dan Jiao Dalang akan memanfaatkan ketidakhadiran Kiao Sui dan Muyu untuk menempatkan mayat Tian Ken dan Xiao Bao di rumah Kiao Sui. Kemudian, mereka akan datang dan memimpin semua orang. Metode menjebak orang seperti ini mustahil untuk dicegah. Sulit baginya, sebagai manusia, untuk berunding dengan iblis di wilayah mereka. Terutama masalah hari ini. Dia tahu bahwa Jiao Dahu dan Jiao Dalang adalah pelakunya, tapi dia tidak punya bukti untuk membuktikannya. Muyu, biarkan aku keluar dan memberi mereka peringatan. Kita tidak perlu lari sama sekali. Long Teng merasa sangat bersalah. Memang benar, dengan status Long Teng, selama dia menonjol dan meraung, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Tapi bagaimana setelah menakuti iblis? Dia tetap tidak bisa membersihkan namanya. Terlebih lagi, jika dia tidak meninggalkan lembah daun sekarang, ketika Naga Gioq Jiao dari Jurang Utara datang secara pribadi, dia bisa sepenuhnya mengabaikan martabat Long Teng dan menaklukkan Muyu terlebih dahulu. Saat itu, dia dan Long Teng akan berada dalam bahaya. Prioritas utama kami sekarang adalah menemukan dua bayi Tian Ken lainnya. Kami tidak bisa mengungkap keberadaan kami. Muyu harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. 756. Muyu menggelengkan kepalanya. Tidak, jika mereka ingin membunuh dua orang lainnya, mereka akan meninggalkan mereka di tempat kejadian. Itu akan membuat para iblis di Lembah Fajar semakin marah. Namun, mereka tidak melakukan itu. Menurutku bahwa mereka ingin menghasut para iblis untuk memaksaku menyerahkan dua harta karun kecil agar mereka dapat menyerangku bersama-sama. Di sisi lain, mereka mungkin mengetahui bahwa darah bayi Ulat Sutera Surgawi dapat menyembuhkan racun di dalamnya reruntuhan yang terpencil. Dia percaya bahwa yang terakhir lebih mungkin terjadi. Ulat Sutera Surgawi adalah binatang iblis yang langka. Karena mereka tidak meninggalkan jejak apapun, mereka tidak takut dilacak. Bahkan jika mereka dicuri, selama mereka tidak meninggalkan darah apapun, mereka tidak akan ditemukan oleh iblis di Lembah Fajar. Di antara para iblis, hanya keluarga orang tua Ulat Sutera Surgawi yang tinggal di Lembah Fajar di bawah perlindungan Raja Iblis Luan Fenix. Di masa lalu, tidak ada yang tahu nilai darah mereka, jadi itu tidak masalah. Namun, Jiao Dahu dan Jiao Dalang tahu bahwa Muyu menggunakan darah Ulat Sutera Surgawi untuk menyelamatkan orang. Karena racun di reruntuhan desolate sering melukai iblis, Muyu menduga mereka mungkin punya ide lain tentang Bayi Ulat Sutera Surgawi. Seluruh hutan dipenuhi bayangan ras iblis. Mereka semua mencari Muyu. Muyu telah melihat tidak kurang dari sepuluh anggota Demon Rache berjalan melewatinya. Namun, dia telah menyiapkan susunan tembus pandang, jadi tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Muyu merencanakan dalam hatinya. Dia perlu menghilangkan kecurigaannya. Kemudian, dia akan langsung menghukum Jiao Dahu dan Jiao Dalang untuk membalaskan dendam bayi Ulat Sutera Surgawi yang tidak bersalah. Jurang Pantai Utara. Sebuah halaman mewah terletak di atas bukit. Disinilah biasanya ular Giyok menangani masalah. Saat ini, dia sedang duduk di kursi dan melihat dua keranjang di depan meja. Keranjang-keranjang itu ditutupi kain sementara Jiao Dahu dan Jiao Dalang berdiri dengan hormat di samping. Kalian berdua tidak menangkap Muyu. Suara ular Giyok dipenuhi amarah. Jiao Dahu dan Jiao Dalang tersentak. Tuan, bocah manusia itu terlalu licik. Dia terlalu cepat. Kami tidak bisa mengejarnya, kata Jiao Dahu dengan hormat. Lalu kenapa kamu tidak pergi dan menangkapnya? Kenapa kamu membawakanku dua keranjang? Ular Giyok bertanya dengan tegas. Jiao Dahu dengan cepat mengangkat kain yang menutupi keranjang. Bayi Ulat Sutera Surgawi ada di dalam. Tuan, ini adalah dua Ulat Sutera Surgawi yang belum membangkitkan kecerdasannya. Itu adalah harta langka. Jiao Dahu cepat berkata. Dua cacing tercela dan sebuah harta karun. Apakah kalian berdua di sini untuk mengolok-olok saya? Ular Giyok membanting meja dan mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Kedua Ulat Sutera di dalam keranjang sangat ketakutan hingga mereka meringkuk. Jiao Dahu dan Jiao Dalang segera berlutut. Tuanku, harap tenang. Bawahan ini tidak akan pernah berani mengolok-olok Tuan. Saat kami dalam perjalanan ke Daun Fali, kami melihat manusia muyu menggunakan darah Ulat Sutera Surgawi untuk menyelamatkan saudara kucing ekor sembilan yang diracuni oleh reruntuhan desolate. Itu sebabnya kami. Apakah tamu, racun di reruntuhan desolate bisa disembuhkan? Ular Giyok terkejut dan berdiri. Benarkah itu? Melihat reaksi Ular Giyok, Jiao Dahu tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Dia segera berkata, Tuanku, ketika kami berada di tengah kerumunan, kami melihat darah saudara-saudara kucing ekor sembilan dipenuhi dengan racun reruntuhan desolate. Mereka seharusnya tidak dapat bertahan hidup. Namun, manusia yang dibuat oleh muyu resep dan menggunakan darah Ulat Sutera Surgawi untuk menyelamatkan saudara kucing ekor sembilan dari gerbang neraka. Itu benar sekarang. Semua orang di Daun Fali mengetahuinya. Aku belum pernah mendengar darah Ulat Sutera Surgawi digunakan untuk menyembuhkan racun reruntuhan desolate. Kata Ular Giyok dengan curiga. Pada saat itu, muyu mengambil beberapa jenis ramuan obat dari klinik dokter tua. Dia mengatakan bahwa darah Ulat Sutera Surgawi adalah bahan utamanya, dan dia memberikannya kepada saudara kucing ekor sembilan. Hasilnya, sembilan saudara kucing berekor langsung memuntahkan sejumlah besar darah hitam, dan kemudian mereka bisa berjalan. Kata Jiao Dahu dengan sungguh-sungguh. Jamu apa yang dia ambil? Apakah kamu ingat? Ular Giyok akhirnya memperhatikan masalah ini. Jiao Dahu dan Jiao dalam menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak tahu. Lalu apa gunanya menangkap dua Ulat Sutera Surgawi untukku? Kata Ular Giyok dengan marah. Kami berencana menggunakan Ulat Sutera Surgawi untuk menjebak muyu dan kami telah mencapai tujuan kami. Namun, kami tidak membunuh dua Ulat Sutera Surgawi karena betapa berharganya darah Ulat Sutera Surgawi sekarang. Tuanku, Anda tahu tempat seperti apa Daun Fali itu? Rencana kami hanya berhasil karena Raja Daemon Luan Feng tidak ada di sini. Jika Raja Daemon Luan Feng kembali di masa depan, akan sulit bagi kita untuk melakukan apapun. Ular Giyok menjadi tenang dan bertanya dengan suara yang dalam, lalu apakah tabib tua itu mengetahui resepnya? Kami tidak tahu, tapi ku dengar muyu memberikan resep kepada tabib tua itu. Namun, Tuanku, Anda harus ingat bahwa penduduk Lembah Daun berada di bawah perlindungan Raja Daemon Luan Feng. Terhadap kami para naga, terlebih lagi, tabib tua itu dulunya menaruh dendam pada kami para naga. Kami khawatir tabib tua itu tidak akan melakukan yang terbaik untuk merawatmu, jadi kami mencuri dua Ulat Sutera Surgawi kecil itu carilah dokter lain untuk meramu-ramuan herbal untuk menyembuhkan. Jiao Dahu tidak menyelesaikan kalimatnya. Bagus sekali, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Ular Giyok menganggup puas. Di saat yang sama, jantungnya berdebar kencang karena dia memang diracuni oleh racun reruntuhan desolate. Ular Giyok dibingkai oleh naga harimau hitam hutan tersembunyi lebih dari 10 tahun yang lalu, menyebabkan dia diracuni oleh racun reruntuhan desolate. Meskipun jumlahnya hanya sedikit, racun reruntuhan desolate sangat mengerikan sehingga bahkan dia, seorang kultifator tahap melewati kesengsaraan, tidak dapat berbuat apa-apa. Di masa lalu, satu-satunya cara untuk menyembuhkan racun reruntuhan desolate adalah dengan memaksakan racun tersebut ke bagian tubuh tertentu, seperti tangan, lalu memotong tangannya. Namun, sebagai pemimpin klan North Shore Abyss, salah satu dari empat klan naga besar, bagaimana dia bisa rela kehilangan tangan. Oleh karena itu, dia telah secara paksa menekan racun reruntuhan desolate dengan budidayanya selama lebih dari 10 tahun untuk mencegah penyebaran racun. Namun, hal ini juga menyebabkan dia sangat kesakitan. Biasanya, saat dia berada di kolam naga di jurang neraka, dia menggunakan suhu rendah di sana untuk menekan racunnya. Sekarang dia tiba-tiba tahu bahwa racun reruntuhan desolate dapat disembuhkan, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Cepat pikirkan cara untuk mendapatkan resep dokter lama. Jika lelaki tua dari Daun Fali itu tidak tahu apa yang baik untuknya, tangkap dia dan bawa dia ke sini. Saya akan menginterogasinya sendiri, ular giyok memerintahkan. Ya, baik tuanku. Jiao Dahu dan Jiao Dalang Buru-buru menyetujuinya lalu pergi. Melihat dua ulat sutra surga yang menggigil di keranjang bambu, ular giyok mencibir. Baginya, selama dia bisa menghilangkan racun di tubuhnya, dia tidak akan ragu untuk membunuh semua ulat sutra surga dari klan iblis, apalagi ulat sutra surga. Suasana hati Kiao Sue sedang buruk. Meskipun klan iblis Daun Fali tidak menyalahkannya, dia masih terlibat dalam masalah Mu Yu dan dia merasa sangat bersalah. Pak Tuatian Ken dan Nyonya Tuatian tidak bisa lagi memperlakukannya sebaik sebelumnya. Ketika dia pergi ke rumah Pak Tuatian Ken, Nyonya Tuatian Ken sangat sedih dan mengabaikannya. Kiao Sue ingin mencari Mu Yu, tapi dia ingat bahwa Mu Yu memintanya untuk tinggal dan mengamati situasi sebelum dia pergi, jadi dia hanya bisa memilih untuk percaya pada Mu Yu. Pasti Jiao Dahu dan Jiao Dalang yang diam-diam menjebak Mu Yu ketika kami pergi ke rumah kakek Tian Ken untuk memeriksa situasinya. Namun, tidak ada bukti yang membuktikan hal ini. Sekarang semua orang tidak mempercayai Mu Yu, apa yang harus dilakukan. Kita melakukannya. Andai saja bibi Luan Feng ada di sini. Kiao Sue duduk di tangga dengan suasana hati yang buruk. Dokter tua itu perlahan menaiki tangga dan bertanya, Kiao Sue, mengapa kamu duduk di sini sendirian? Kakek dokter, Mu Yu tidak ada di sini. Kiao Sue berkata tanpa daya. Dokter tua itu melambaikan tangannya dan duduk di samping Kiao Sue. Dia berkata dengan ramah, saya di sini bukan untuk mencari Mu Yu. Saya percaya pada penilaian Anda. Saya telah mendiskusikan pengobatan dengan anak manusia itu selama beberapa hari terakhir. Saya tahu karakternya. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Hal yang kejam. Itu tidak akan ada gunanya baginya. Kakek dokter, mengapa kamu mencari saya? Kiao Sue menghela nafas lega. Tanpa Raja Iblis Luan Feng, dokter tua itu adalah pilar Daun Fali. Jika dia percaya pada Mu Yu, maka segalanya akan menjadi lebih baik. Kiao Sue, bukannya aku tidak ingin membantumu kemarin. Jiao Dahu dan Jiao Dalang telah menyesatkan semua orang. Aku tidak punya bukti untuk meyakinkan semua orang, tapi aku yakin mereka ada hubungannya dengan masalah ini. Namun, situasi saat ini tidak menguntungkan bagi Mu Yu. Sebelum Raja Iblis Luan Feng pergi, dia memintaku untuk menjaga penduduk Daun Fali. Saya tidak boleh bias. Sekarang, saya hanya bisa berharap Mu Yu dapat menemukan bukti untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dokter tua itu menghela nafas. Jika Mu Yu bersedia membagikan formula penawarnya, mengapa dia harus membunuh bayi ulat sutera surgawi? Jika bayi ulat sutera surgawi benar-benar dibunuh oleh Mu Yu, lalu apa motifnya? Itu sama sekali tidak diperlukan. Bahkan cara dia melakukan kejahatan sangat rendah. Sepertinya itu bukan karakter Mu Yu. Aku tahu, kakek dokter. Percaya saja pada Mu Yu. Kiao Sue memaksakan senyum. Ya, Kiao Sue, untuk menghindari kecurigaan, jangan pergi kemanapun. Tetaplah di rumah dan tunggu Raja Iblis Luan Feng kembali. Mengerti, dokter tua itu menepuk bahu Kiao Sue. Mengerti, Kiao Sue mengangguk. Dia hanya bisa berharap Raja Iblis Luan Feng dan yang lainnya akan segera kembali. Raja Iblis Luan Feng dan Raja Iblis Luan Feng mempercayai Mu Yu. Dengan Raja Iblis Luan Feng sebagai penjamin, penduduk lembah daun tidak akan melakukan apapun terhadap Mu Yu. Kalau begitu cepatlah berkultifasi. Kultifasimu meningkat pesat pada malam pertama kamu kembali. Tampaknya Mu Yu dan kamu adalah pasangan serasi di surga. Kalian berdua tampaknya mendapat manfaat dari kebersamaan satu sama lain. Dokter tua itu mengedipkan mata penuh arti pada Kiao Sue. Kiao Sue tersipu ketika dia mengingat apa yang terjadi malam itu. Kakek dokter, jangan menggodaku. Dia dan aku. Aiyah, jangan bicarakan itu. Dokter tua itu terkekeh dan meninggalkan rumah Kiao Sue. Malam dengan cepat menyelimuti seluruh daun vali. Setelah hari yang sibuk, seluruh penduduk daun vali tertidur. 757. Dokter tua itu masih membuka-buka farmakope yang tebal di bawah cahaya lilin. Dia memegang kuas di tangannya dan menuliskan resep yang telah dijelaskan Mu Yu kepadanya selama beberapa hari terakhir. Dia kemudian mengikatnya menjadi sebuah buku. Ini adalah kebiasaannya. Setiap kali ia menemui penyakit yang sulit, ia akan mencatat dan menganalisisnya secara detail. Di belakangnya ada rak buku tinggi berisi berbagai jenis buku tebal. Itu semua adalah pengalaman medis yang dia catat selama bertahun-tahun. Untuk mengobati parasit helikoid, saya membutuhkan tanaman merambat wilau sabit. Tanaman merambat wilau sabit tidak dapat tumbuh di hutan belantara ini. Saya juga membutuhkan jamur keringat sengit. Kedua ramuan ini sulit ditemukan. Sepertinya saya, suatu saat kita harus meninggalkan wilayah iblis lagi. Tabib tua itu menggelengkan kepalanya dan menutup farmakope. Dia meletakkan kuas di tangannya dan menghela nafas sedikit. Di tanah tandus ini, kelangsungan hidup ras iblis sangat terancam. Banyak parasit yang sangat menakutkan. Bahkan ras iblis dengan kulit kasar dan daging tebal tidak dapat melawan mereka. Ini adalah puncak dari barat, ujung dari tiga benua. Itu dekat dengan reruntuhan misterius. Kondisi yang keras di sini membuat banyak tanaman herbal yang digunakan untuk mengobati penyakit tidak dapat tumbuh di sini. Mereka harus dipilih di wilayah manusia. Tabib tua itu sering meninggalkan wilayah iblis dan diam-diam datang ke wilayah manusia untuk memetik beberapa tumbuhan. Karena dia berada di tahap sintesis bentuk dan telah bertransformasi sepenuhnya, dia tidak memiliki karakteristik ras iblis. Oleh karena itu, keselamatannya bukanlah masalah besar. Dokter tua itu mengembalikan farmakope kerak. Kemudian, dia meniup lilinnya dan pergi ke halaman belakang untuk beristirahat. Tidak lama setelah dia pergi, Jiao Dahu dan Jiao Dalang berjingkat keluar dari bayang-bayang. Mereka datang khusus untuk resep dokter lama. Tepatnya, mereka datang untuk meminta resep muyu. Valley of Dawn tidak menyambut ras naga, tapi tidak melarang mereka untuk masuk. Bagaimanapun, mereka semua adalah iblis. Selama ras naga tidak melewati batas, semua orang akan aman. Karena lembah fajar adalah tanah suci ras iblis, biasanya dijaga oleh Raja Iblis Luan Feng. Tidak perlu khawatir ras naga akan menyebabkan masalah di sini. Oleh karena itu, tidak ada yang berjaga pada malam hari. Ini juga mengapa Jiao Dahu dan Jiao Dalang bisa menyelinap masuk dengan mudah. Terakhir kali, mereka menyelinap ke rumah lelaki tua itu dan mencuri tiga ulat sutera kecil. Kali ini, mereka menyelinap ke klinik dokter tua dan berencana mencuri resep dokter tua untuk mengobati naga banjir giok. Hati-hati, jangan bersuara. Jika kita memperingatkan yang lain di lembah fajar, kita berdua akan mendapat masalah serius. Jiao Dahu memperingatkan dengan suara rendah. Masih ada beberapa iblis tahap integrasi tubuh di lembah fajar, dan salah satunya adalah dokter tua yang terhormat. Jiao Dahu dan Jiao Dalang tidak berani meremehkannya. Jika mereka ditemukan, mereka mungkin bisa menaklukkan dokter tua itu, tapi mereka pasti akan menarik perhatian iblis tahap integrasi tubuh lainnya. Itu tidak bagus. Jangan khawatir, penduduk Daun Fali tidak terlalu waspada. Mereka bahkan tidak menutup pintu di malam hari, dan mereka tidak memiliki tindakan perlindungan apapun. Bukankah kita sudah berhasil sekali? Jiao Dalang dengan hati-hati berjalan menuju rak buku. Itu karena aku berhasil sekali sehingga aku khawatir mereka akan lebih waspada. Jiao Dahu mengeluarkan ensiklopedia kedokteran dari rak buku. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan lilin night guardian spirit dan menyalakannya. Lilin ini terbuat dari lemak binatang iblis yang disebut roh penjaga malam. Roh penjaga malam memiliki kemampuan yang sangat istimewa. Mereka bisa memancarkan cahaya dalam kegelapan, tapi cahaya ini hanya bisa dilihat sendiri. Menggunakan lemak roh penjaga malam untuk membuat lilin, hanya orang yang memegang lilin yang dapat melihat cahayanya. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Lilin ini adalah teman terbaik bagi pencuri. Mencuri di malam hari bisa dilakukan tanpa suara apapun. Tidak perlu menjadi buta dalam kegelapan, dan tidak perlu khawatir ketahuan oleh orang lain. Roh penjaga malam memancarkan cahaya di tangan Jiao Dahu dan Jiao Dalang. Mereka berdua dengan cepat membuka ensiklopedia kedokteran, mencari kata-kata, racun reruntuhan desolate. Ensiklopedia kedokteran mencatat banyak pengalaman dokter tua mengenai pengobatannya sendiri, dan tidak ada kekurangan catatan tentang cara menyembuhkan racun reruntuhan desolate. Namun, semua ini ditemukan oleh dokter tua itu sendiri, dan bukan itu yang dicari oleh Jiao Dahu dan Jiao Dalang. Jiao Dahu membolak-balik ensiklopedia kedokteran dari awal sampai akhir, tapi dia tidak melihat catatan terakhir dokter tua mengenai resep Muyu. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah orang tua itu tidak mencatat resepnya? Jiao Dalang mengerutkan kening. Dia terus mengambil beberapa ensiklopedia kedokteran lainnya dari rak dan dengan hati-hati memeriksa masing-masing ensiklopedia kedokteran. Setelah menghabiskan hampir dua jam, masih belum ada jejak resepnya. Ekspresi Jiao Dahu merosot, orang tua ini meninggalkan tipuan di balik lengan bajunya. Dia sebenarnya tidak menuliskan resepnya. Kakak, lalu apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa orang tua itu tidak waspada dan menjatuhkannya? Jiao Dalang menampakkan tatapan galak. Tidak bisakah kamu menggunakan otakmu? Bagaimana kita berdua bisa menjatuhkannya secara diam-diam? Jiao Dahu dengan dingin mendengus dan melanjutkan, Ayo pergi, ayo tinggalkan tempat ini. Orang tua ini sering meninggalkan wilayah iblis sendirian untuk mencari tanaman obat. Selama kita menunggunya, akan selalu ada kesempatan. Jiao Dahu dan Jiao Dalang mematikan lilin dan sekali lagi menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan daun vali. Keesokan harinya, dokter tua itu bangun pagi-pagi sekali. Dia bersiap untuk meninggalkan wilayah iblis dan menuju ke wilayah manusia untuk memetik beberapa tumbuhan. Banyak tumbuhan yang sangat langka dan tidak dapat ditemukan di wilayah iblis. Selain itu, sebagian besar tanaman herbal memiliki ciri khasnya masing-masing di lingkungannya, sehingga dokter tua tersebut harus mengeksplorasinya sendiri. Pagi-pagi sekali, dia meninggalkan lembah fajar sendirian. Ada seorang magang di klinik dokter tua, tapi dia biasanya pergi sendirian saat mengumpulkan tanaman obat di wilayah manusia. Dia tidak suka membawa murid magang, karena dia harus sangat berhati-hati di wilayah manusia. Selain itu, murid tersebut memiliki ciri-ciri seorang Yao, sehingga sulit untuk menyembunyikan identitasnya. Sosok dokter tua itu menerobos cahaya pagi dan terbang menuju sungai iblis surgawi dengan mudah. Setelah terbang di atas sungai iblis surgawi terdapat jurang maut, dan setelah melewati rawa yang luas terdapat wilayah manusia. Namun, masih ada jarak sebelum dia mencapai sungai iblis surgawi. Dia memasuki hutan. Tiba-tiba, dokter tua itu sedikit mengernyit dan berhenti di atas batang pohon. Keluar, dokter tua itu memandangi pohon di depannya dan merasakan sesuatu. Dokter tua, Anda memang sangat anggap. Saya benar-benar terkesan. Yao Dahu bertepuk tangan dan berjalan keluar dari balik pohon. Dia memandang dokter tua itu dengan senyum palsu. Di saat yang sama, Yao Dalang juga muncul di belakang dokter tua itu. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Dokter tua itu bertanya dengan suara yang dalam. Yao Dahu terkekeh. Dokter tua, kami mendengar bahwa Anda sudah tahu cara menyembuhkan racun reruntuhan desolate. Lord Jade Serpen meminta kami untuk mengundang Anda kemari. Dokter tua itu mendengus. Apakah kamu tidak tahu aturan praktik medisku? Aku tidak akan merawat naga manapun di jurang utara. Dokter tua itu ingin pergi setelah dia selesai berbicara, tetapi Yao Dahu melangkah maju dan menghalangi jalannya lagi. Dokter tua, kami berdua adalah iblis. Mengapa Anda memperlakukan kami sebagai orang luar? Tuan Ular Giok bukanlah orang biasa. Jika kamu menyembuhkannya dari racun reruntuhan desolate, Lord Jade Serpen pasti akan menghadiahimu dengan mahal. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk berhubungan dengan Lord Jade Serpen. Yao Dahu masih memiliki senyuman palsu di wajahnya. Menghormati. Haha, saya tidak peduli dengan imbalan. Jangan lupa siapa yang mengusirku keluar dari King City. Kata dokter tua itu dengan marah. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dokter tua itu berpraktik kedokteran di King City. Setelah Ular Giok diracuni oleh harimau hitam hutan tersembunyi, Ular Giok meminta dokter tua itu untuk mengobatinya. Namun, dokter tua tersebut menyarankan untuk memaksakan racun ke tangan kirinya dan mengamputasinya. Bagaimana bisa Jade Serpen setuju? Jade Serpen dengan marah menyebut dokter tua itu sebagai dukun dan menghancurkan kliniknya. Dia mengusirnya keluar dari kota raja dan melarangnya menginjakan kaki di kota itu lagi. Namun, siapa sangka dokter tua itu akan mendapatkan resep muyu dan menjadi satu-satunya iblis yang bisa menyembuhkan racun reruntuhan desolate. Sekarang, Ular Giok tanpa malu-malu ingin dokter tua itu menyembuhkan racunnya. Bagaimana dokter tua itu bisa setuju? Jiao Dahu berkata, Dokter tua, mengapa kamu masih membicarakan masa lalu? Racun reruntuhan desolate adalah masalah bagi semua iblis dan ada iblis yang mati dari waktu ke waktu. Sekarang kamu memiliki resep untuk menyembuhkan racun reruntuhan desolate. Kamu harus menggunakannya untuk memberi manfaat bagi semua iblis daripada menyimpannya untuk dirimu sendiri. Aku akan menyembuhkan monster apapun yang datang kepadaku, kecuali naga Giok Jiao. Aku tidak akan membantunya. Anda harus kembali, kata dokter tua itu dengan tegas. Jiao Dahu membuang senyum palsu di wajahnya dan memperlihatkan ekspresi galak. Jadi, kamu menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Keduanya perlahan mendekati dokter tua itu. Dokter tua itu berteriak dengan marah, Apa yang kalian berdua coba lakukan? Dokter tua, jika Anda tidak ikut dengan kami dengan patuh, kami harus menggunakan kekerasan. Saat Jiao Dahu berbicara, dia tiba-tiba menginjak tanah, dan jaring putih besar muncul di sekelilingnya, dengan kuat menjebak dokter tua itu. Mereka datang dengan persiapan dan memasang jebakan, menunggu dokter tua itu jatuh ke jaring. Ekspresi dokter tua itu sedikit berubah, kalian berdua terlalu berani. Beraninya kalian menyerang saya di sini. Dokter tua, kami hanya melakukan tugas kami untuk mengundang Anda ke tempat kami sebagai tamu. Jiao Dahu melambaikan tangannya dan jaring putih itu ditarik kembali, mengikat dokter tua itu dengan erat. Jaring putih adalah harta ajaib yang disempurnakan secara pribadi oleh Jade Serpen. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh dokter tua itu. Biarkan aku pergi sekarang. Dokter tua itu berteriak dengan marah. Namun, Jiao Dahu mengabaikannya sepenuhnya. Jaring putih itu memancarkan energi spiritual dan menghalangi suara dokter tua itu. Kemudian, keduanya dengan cepat menghilang ke dalam hutan bersama dokter tua itu. Namun, tidak lama setelah Jiao Dahu dan Jiao Dalang pergi, Muyu muncul di tempat semula. Benar saja, masalah ini ada hubungannya dengan dua naga berdarah campuran ini. Long Teng mendengus. Muyu, apakah kita tidak akan menyelamatkan dokter tua itu? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Muyu melihat sosok Jiao Dahu yang menghilang dan berkata, Tujuan kami adalah menemukan dua ulat sutera kecil. Jiao Dahu dan Jiao Dalang menculik dokter tua itu tetapi tidak menculik kakek ulat sutera surgawi. Artinya kedua ulat sutera kecil itu pasti ada di dalam tangan mereka. Kami membutuhkan ulat sutera kecil untuk membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Meskipun ulat sutera kecil tidak memiliki kecerdasan, Tuan Ulat Sutera dapat berkomunikasi dengan mereka. Jika ulat sutera kecil itu masih hidup, mereka akan memberitahu Tuan Ulat Sutera apa yang terjadi. Lalu, kebenaran siapa dalang di balik semua ini akan terungkap. Kita harus mengikuti kedua orang ini ke North Side abis untuk memastikan kedua ulat sutera kecil itu baik-baik saja. Namun, sebelum itu, aku harus pergi ke reruntuhan. Kata Muyu. Mengapa kamu pergi ke reruntuhan? Long Teng bingung. Muyu tersenyum dan berkata, Saya pikir ular giok tidak cukup diracuni. Bagaimana menurut Anda? Dokter tua itu memberitahu Muyu bahwa ular giok telah mengusirnya keluar dari kota raja. Dia juga tahu bahwa keempat suku naga telah menjebak satu sama lain dan menyebabkan ular giok diracuni oleh reruntuhan. Tampaknya ular giok sangat takut dengan racun di reruntuhan. Jika Muyu ingin berurusan dengan ular giok, pertama-tama dia harus tahu di mana reruntuhan itu berada. Kamu berencana untuk... Long Teng tiba-tiba tersadar. 758. Muyu berhenti di ujung paling barat. Ada rawa di kejauhan. Di sisi lain rawa ada penghalang kuning yang membentang dari langit hingga ke tanah. Ini adalah tepi reruntuhan desolate yang ditakuti oleh para iblis. Itu juga merupakan akhir dari benua yang disebutkan oleh dokter tua itu. Penghalang kuning adalah kabut racun reruntuhan desolate. Kabut racun reruntuhan desolate perlahan melayang dan tidak menyebar ke arah rawa. Kadang-kadang, saat angin bertiup, satu atau dua halai kabut kuning terlihat melayang keluar dari penghalang. Dokter tua mengatakan bahwa leluhur Azuridregen ingin menggunakan formasi untuk mengisolasi kabut racun reruntuhan desolate, tetapi kabut racun reruntuhan desolate perlahan-lahan akan mengikis rune formasi. Bahkan leluhur naga Azuridregen tidak dapat menahannya terlalu lama, jadi dia hanya bisa memilih untuk menyerah dan dengan tegas memperingatkan iblis untuk tidak memasuki rawa. Namun, seringkali, bahkan jika iblis tidak masuk ke rawa, mereka masih diserang oleh kabut racun. Kabut racun ini sulit untuk dicegah dan akan melayang keluar dari berbagai tempat. Pada awalnya, kucing berekor sembilan bersaudara tidak benar-benar mendekati rawa. Menurut mereka, keduanya berjarak satu kilometer dari rawa. Namun, setelah hembusan angin, mereka jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Muyu tidak perlu khawatir tentang kabut racun reruntuhan sunyi. Dia kebal terhadap semua racun, terutama karena dia telah menganalisis komposisi kabut racun reruntuhan desolate secara detail. Kabut racun reruntuhan sunyi saja tidak bisa melakukan apapun padanya. Setiap tanaman di rawa berada di bawah kendali Muyu. Tidak ada binatang iblis yang berani memasuki rawa. Hanya ada tanaman ini. Saat angin bertiup, yang terdengar hanya suara gemerisik tanaman. Bahkan suara serangga pun tidak terdengar. Tumbuhan di sini juga sangat aneh. Itu semua adalah semak dan alang-alang biasa. Setiap tanaman dipenuhi racun, tetapi tidak ada tanda-tanda tanaman tersebut terkorosi oleh kabut racun. Sebaliknya, mereka tampak lebih kuat. Tanaman di sini sangat berbeda dengan tanaman normal. Bagaimana ini bisa terjadi? Muyu menyentuh tanaman itu dan berpikir keras. Tumbuhan tersebut masih tampak seperti tumbuhan, tetapi tampaknya bukan tumbuhan murni. Seolah-olah tanaman ini sudah lama terkorosi oleh kabut racun dan terpaksa mengubah kebiasaannya. Mereka mengandalkan kabut racun untuk bertahan hidup. Begitu mereka meninggalkan kabut racun, mereka tidak akan mampu bertahan. Muyu mampu menganalisis komposisi kabut beracun, dan tidak ada racun yang tidak bisa dia netralkan. Racun tidak lebih dari interaksi beberapa komponen, dan komponen lain dapat digunakan untuk menetralisirnya satu per satu. Hal yang sama terjadi di reruntuhan. Namun, racun reruntuhan desolate adalah salah satu racun paling kuat yang pernah ditemui Muyu. Ketika dia mencoba mendetoksifikasi racun reruntuhan desolate, Muyu juga mengandalkan analisis untuk membuat penawarnya. Dosis jamu harus akurat. Kalau tidak, tidak mungkin mendetoksifikasi racun, tidak peduli seberapa tinggi budidaya seseorang. Namun, jika Muyu diminta meramu racun ini, dia tidak akan bisa melakukannya. Ini karena racun tersebut memiliki kekuatan yang sangat aneh yang sepertinya telah menetap selama bertahun-tahun. Begitu masuk ke dalam tubuh seseorang, sangat sulit untuk menghilangkannya. Hanya ketahanan racun darah ulat sutra langit yang mampu melarutkan kekuatan ini. Muyu tidak takut dengan racun itu tetapi iblis lainnya takut. Bahkan ular giyok di alam transendensi kesengsaraan tidak dapat menghilangkan racunnya. Orang bisa melihat betapa mengerikannya racun ini. Dia datang ke sini untuk melihat apakah dia bisa membawa kabut beracun bersamanya. Kemudian, dia akan percaya diri dalam menghadapi ular giyok. Saya tidak suka suasana di sini. Suai kecil mengerutkan kening dan kembali ke pelukan Muyu. Dragonfin dan Little Suai berkumpul bersama. Ia juga tidak menyukai tempat ini. Untuk mencegah keduanya keracunan, Muyu menarik mereka ke dalam tanaman yang dibawanya untuk mengisolasi mereka dari racun. Muyu menjentikan jarinya dan semua tanaman di rawa mulai bergetar. Selanjutnya, sebatang bulu yang mengandung racun terbang ke tangan Muyu. Bulu ini berlubang, dan berisi kabut beracun dari reruntuhan kehancuran. Ketika Muyu mematahkan bulu, kabut beracun segera keluar dari bulu. Muyu, apakah kita ingin melihat reruntuhan desolate? Suai kecil bertanya. Tidak, ayo kita cari ulat sutera langit kecil dulu. Muyu sebenarnya ingin melihat reruntuhan desolate di ujung benua, tapi dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia merenungkan tentang bagaimana menghadapi ular giok. Karena ular giok sangat takut dengan tempat ini, itu jelas merupakan tempat terbaik bagi Muyu untuk bertarung. Jurang Pantai Utara Dokter tua itu terlempar ke tanah dengan keras. Jiao Dahu dan Jiao Dalang berjalan ke arah ular giok dan membungkuk, Tuanku, lelaki tua dari Daun Fali ada di sini. Ular giok perlahan berjalan ke arah dokter tua itu dan melambaikan tangannya untuk melepaskan jaring putihnya. Ia berkata dengan nada merendahkan, Dokter tua, bagaimana kabarmu? Dokter tua itu berdiri dari tanah dan menatap ke arah ular giok. Ular giok, mengapa kamu datang kepadaku kali ini? Sepuluh tahun yang lalu, bukankah kamu mengusirku dari King City karena menjadi dukun? Dokter tua, jangan bertele-tele. Saya dengar Anda sudah tahu cara menyembuhkan racunnya. Ular giok menatap dokter tua itu. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Dokter tua itu hanya berada di tahap integrasi tubuh, tetapi dia sama sekali tidak takut pada ular giok tahap kesengsaraan melintasi. Dia masih menyimpan dendam mendalam terhadap ular giok. Saat itu, ular giok dengan kasar mengusirnya keluar dari kota kekaisaran Azuridregen. Jika itu masalahnya, maka tolong sembuhkan aku dari racun reruntuhan desolate. Selama kamu bisa melakukannya, aku akan menarik kembali perintah yang kuberikan saat itu. Kamu akan tetap menjadi tabib ilahi dari dinasti Naga Azuridregen. Aku saya juga akan membangun klinik baru untuk Anda di King City. Bagaimana menurut Anda? Kata ular giok dengan arogan. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin salah satu dari empat klan naga di dinasti Naga Azuridregen. Sebagai seorang kultifator tahap crossing kesengsaraan, dia tidak akan merendahkan dirinya di depan dokter tahap integrasi tubuh. Di mata ular giok, semua iblis tanpa keturunan naga sejati adalah anggota klan yang lebih rendah. Klan yang lebih rendah harus mematuhi klan naga. Ular giok, kamu ingin aku menyembuhkan racun di tubuhmu. Apakah Anda siap kehilangan lengan? Dokter tua itu mendengus. Wajah ular giok menjadi gelap. Dia memarahi dengan keras. Kehilangan lengan. Beraninya kamu mengolok-olok saya. Bukankah kamu menyembuhkan saudara kucing ekor sembilan tanpa cedera? Aku tidak menyembuhkan saudara kucing ekor sembilan. Itu adalah muyu dari klan manusia. Jika kamu ingin menyembuhkan racun reruntuhan desolate, kamu harus pergi kepadanya, bukan aku. Dokter tua itu memandang ular giok dengan nada mengejek. Memikirkan bagaimana ular giok telah disiksa oleh racun reruntuhan desolate selama 10 tahun, dia merasa lega. Sepertinya kamu benar-benar akan melakukan ini dengan cara yang sulit. Aku akan membawamu ke tepi reruntuhan desolate sekarang. Saya ingin melihat apakah Anda akan kehilangan lengan juga. Ular giok berkata dengan nada menakutkan. Wajah dokter tua itu menjadi dingin. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu membunuhku. Kalian naga tidak pernah menghormati kami para iblis. Aku sekarang berada di bawah Raja Iblis Luan Feng. Aku tidak akan berkompromi dengan kalian para naga. Jika kamu berani menyerangku, Raja Iblis Luan Feng menang. Jangan biarkan kamu pergi. Dokter tua itu yakin karena penduduk Daun Fali berada di bawah komando Raja Iblis Luan Feng. Mereka tidak lagi diganggu oleh para naga. Raja Iblis Luan Feng sangat menghormati dokter tua itu, sehingga para naga tidak akan berani melakukan apapun padanya. Namun, ular giok tersenyum kejam. Raja Iblis Luan Feng, sekarang Raja Iblis Luan Feng tidak ada di sini. Siapa yang akan tahu meskipun aku membunuhmu? Bahkan jika Raja Iblis Luan Feng menanyakan hal itu, jangan lupa bahwa lembah fajar menampung manusia. Kematianmu hanya akan disalahkan padanya. Wajah dokter tua itu berubah. Kamu sangat kejam. Aku tidak tahu apakah aku kejam atau tidak, tetapi jika kamu tidak menyembuhkanku, kamu tidak hanya akan mati, tetapi orang-orang di Daun Fali juga akan mati. Kematian mereka akan disalahkan pada Muyu. Saya pikir Muyu telah membunuh ulat sutera, jadi dia tidak keberatan membunuh semua Iblis di lembah daun, kata ular giok perlahan. Ekspresi dokter tua itu tidak yakin. Muyu telah dicap sebagai pembunuh ulat sutera surgawi kecil. Raja Daemon Luan Feng tidak ada di sini. Dengan posisi ular giok di dinasti Naga Azure, dia bisa membunuh ulat sutera surgawi kecil tanpa meninggalkan jejak dan kemudian menjebak Muyu. Dia tahu metode ular giok. Ular giok itu kejam dan akan melakukan apa yang dia katakan. Jika dia tidak setuju, akan menjadi masalah kecil jika Muyu menjadi kambing hitam karena Muyu memiliki kemampuan untuk melarikan diri, tetapi akan sangat buruk jika Iblis di Daun Fali kehilangan nyawa mereka tanpa alasan. Dokter tua itu sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Baiklah, aku berjanji akan menyembuhkanmu, tapi aku harus kembali. Aku tidak membawa ramuan yang dibutuhkan untuk penawar reruntuhan desolate. Selain itu, aku harus mendapatkan izin dari ulat sutera tua itu karena darahnya adalah katalisnya, kata dokter tua itu dengan dingin. Kamu tidak harus kembali. Aku punya semua ramuan yang kamu inginkan. Sedangkan untuk katalisnya, ular giok menunjuk ke arah Jiao Dahu. Jiao Dahu mengerti dan menyerahkan kedua keranjang itu kepada dokter tua itu. Ekspresi dokter tua itu berubah ketika dia melihat dua ulat sutera yang tidak bergerak di dalam keranjang. Mengapa ulat sutera kecil ada di sini? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ular giok. Itu kamu. Anda sudah bertindak terlalu jauh. Bagaimana Anda bisa membunuh ulat sutera kecil yang masih dalam masa pertumbuhan? Apakah kamu manusia? Dokter tua, apa yang kamu bicarakan? Orang yang membunuh ulat sutera kecil itu adalah Muyu. Kami, dua bersaudara, dengan susah payah menyelamatkan dua ulat sutera kecil yang tersisa dari tangan Muyu. Jiao Dahu memperlihatkan senyuman palsu. Gigi kuningnya sangat mencolok dan menjijikan. Dokter tua itu buru-buru mengulurkan tangan untuk memeriksa ulat sutera kecil itu. Dia merasa lega ketika mengetahui bahwa mereka hanya pingsan karena guncangan kekuatan spiritual. Dia lalu berkata dengan marah, Bajingan, karena Anda telah menemukan ulat sutera kecil, Anda harus mengirim mereka kembali ke Daun Fali. Mereka masih sangat muda, dan kamu ingin menggunakan darah mereka. Ular Giyok mendengus. Mereka hanyalah dua iblis tingkat rendah yang belum memperoleh kecerdasan. Lalu bagaimana jika mereka terbunuh? Mereka adalah nyawa yang tidak berharga. Menyembuhkan penyakit saya adalah kuncinya. Kamu gila. Aku tidak akan pernah mengambil darah ulat sutera kecil itu untuk menyembuhkanmu. Kata dokter tua itu dengan marah. Jadi kamu tidak tega mengambil darah mereka. Lalu aku akan membunuh mereka untukmu. Ular Giyok menangkap dua ulat sutera kecil itu. Berhenti. 759. Orang tua, saya menyarankan Anda untuk bersikap bijaksana. Jika Anda dapat menyembuhkan saya dari racun reruntuhan desolate, saya tidak peduli bahkan jika Anda harus membunuh seluruh keluarga ulat sutera surgawi, apalagi dua binatang iblis tingkat rendah. Katakan padaku berapa banyak darah yang kamu butuhkan. Jade Float Dragon mengayunkan lengannya dan melemparkan dokter tua itu, menghempaskannya ke meja dan kursi. Tabib tua itu memegang rat kedua ulat sutera surgawi itu dipelukannya untuk mencegah mereka terluka. Tubuhnya terasa seperti hancur ketika darahnya mendidih. Tabib tua itu bangkit dari tanah dan menatap ke arah naga banjir Giyok. Dia gemetar karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan melawan naga banjir Giyok. Naga banjir Giyok, Anda sudah terlalu lama diracuni dan kedua ulat sutera surgawi itu terlalu kecil untuk memberi Anda cukup darah. Kirimkan dua ulat sutera surgawi kecil itu kembali ke Daun Fali dan mintalah ulat sutera surgawi yang lama untuk menggantikannya. Aku yakin ulat sutera langit tua akan bersedia memberimu darahnya. Tabib tua itu menahan amarahnya. Faktanya, tidak peduli seberapa dalam keracunan naga banjir Giyok, itu tidak sedalam saudara kucing ekor sembilan. Jika tidak, hal itu tidak akan bertahan selama sepuluh tahun. Tidak banyak darah yang dibutuhkan untuk menyembuhkan racun reruntuhan desolate di naga banjir Giyok. Namun, salah satu ulat sutera surgawi telah dibunuh secara brutal oleh bawahan naga banjir Giyok. Tabib tua itu tidak ingin terjadi apapun pada kedua ulat sutera surgawi itu, jadi dia lebih memilih membiarkan lelaki tua itu mengambil risiko sendiri. Pada saat ini, naga banjir Guanwen masuk dan memandang ke arah dokter tua itu dengan jijik. Dia kemudian membungku pada naga banjir Giyok dan berkata, Tuanku, orang-orang yang Anda inginkan ada di sini. Naga banjir Giyok mendengus, bawa mereka masuk. Tabib tua itu mengerutkan kening. Dia tidak tahu siapa yang ditangkap naga banjir Giyok kali ini. Kemudian, dia melihat lelaki tua itu dan keluarganya didorong masuk oleh bawahan Jade Float Dragon dengan ketakutan. Dokter tua, saya yakin Anda punya cukup darah sekarang. Bibir tipis Jade Float Dragon melengkung menjadi senyuman acuh-ta'acuh dan kejam. Mata tabib tua itu hampir menyemburkan api. Dia tidak menyangka naga banjir Giyok akan menangkap seluruh keluarga ulat sutra surgawi. Siaobau, siaobau ku. Melihat dua ulat sutra surgawi kecil di dalam keranjang bambu di tanah, lelaki tua itu dan nyonya ulat sutra surgawi segera berlari mendekat dan menggendong anak-anak mereka. Namun, ulat sutra kecil di dalam keranjang tidak bereaksi sama sekali. Itu tidak bergerak sama sekali. Dokter tua, cepat, bantu saya memeriksanya. Ada apa dengan kedua harta kecilku? Orang tua Tian Ken sangat cemas. Dengan nada terisak, dia seolah lupa kalau dirinya juga diculik. Mereka hanya pingsan sementara. Tidak ada yang serius, dokter tua itu menghibur. Bagus, bagus, senang kita menemukan siaobau, kata bibi ulat sutra surgawi. Bagaimana kamu bisa tertangkap? Dokter tua itu bertanya dengan lembut. Orang tua itu memeluk ulat sutra kecil itu erat-erat dan berkata, kami tidak tahu. Kami tidur nyenyak tadi malam, tapi ketika kami bangun, mereka menangkap kami dan membawa kami ke sini. Valley of Dawn tidak dijaga sama sekali. Biasanya, saat Raja Daemon Luan Feng ada, para naga tidak berani menimbulkan masalah di sana. Sekarang setelah Raja Daemon Luan Feng pergi, bawahan ular Giok dapat menyelinap masuk dan menangkap orang tanpa gangguan apapun. Monster di Valley of Dawn tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Naga banjir Giok mendengus dan melepaskan tekanan transendensi kesengsaraan, membuat Tian Ken dan keluarganya sangat ketakutan sehingga mereka berkumpul bersama. Hentikan omong kosong itu. Katalisnya ada di sini. Dokter tua, katakan saja padaku berapa banyak darah yang aku perlukan untuk mendetoksifikasi racun itu. Jika dua cacing kecil tidak cukup, maka dua cacing besar sudah cukup, bukan? Naga banjir Giok selalu meremehkan monster tanpa garis keturunan naga sejati. Bahkan kepunahan monster langka seperti Tian Ken tidak akan membuatnya mengasihani mereka. Orang tua Tian Ken sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia tahu tentang identitas dan status ular Giok, dan dia juga telah mendengar sedikit tentang betapa kejamnya dia. Namun, karena keempat klan naga bersaing memperebutkan tahta dinasti naga Azure, klan Yao yang tidak memiliki garis keturunan naga sejati tidak akan terlibat. Namun kini, mereka dibawa secara paksa ke sini. Tentu saja, masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Dokter tua itu tidak punya pilihan lain. Tanpa Raja Daemon Luan Feng, tidak ada yang bisa melindungi mereka. Mereka hanya bisa menelan amarah mereka di hadapan naga banjir Giok, salah satu dari empat suku naga. Bawa aku ke tempat pengobatan, kata dokter tua itu dengan suara yang dalam. Naga banjir Giok menunjuk ke arah Jiao Guanwen, yang membawanya ke gudang. Dokter tua itu terkejut ketika dia memasuki gudang jade serpen. Ada tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya dalam segala bentuk dan ukuran. Ini adalah tanaman herbal yang dikumpulkan oleh ular Giok selama bertahun-tahun demi memahami racun di reruntuhan desolate. Dapat dikatakan bahwa ular Giok telah mempersiapkan diri dengan baik. Dokter tua itu mengikuti instruksi Muyu dan dengan cermat mengamati racun reruntuhan desolate di tubuh naga banjir Giok. Saat mendetoksifikasi racun, obat penawar yang sesuai harus diformulasikan sesuai dengan jumlah racunnya. Dosis penawarnya sangat ketat. Tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kalau tidak, racunnya akan menyebar lebih cepat. Oleh karena itu, tingkat keparahan racun harus ditentukan sebelum mendetoksifikasi racun tersebut. Dokter tua itu mengambil dosis obat penawar yang tepat dan menggilingnya menjadi bubuk. Kemudian, dia berdiskusi dengan lelaki tua itu dan meminta sebagian darahnya sebagai katalis. Seluruh keluarga lelaki tua itu diancam oleh naga banjir Giok, jadi dia tidak berani membangkang. Setelah penawarnya diformulasikan, ketahanan tanaman obat perlu disempurnakan dengan energi roh. Dokter tua itu mengikuti instruksi Muyu dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Saat dokter tua itu hendak menyerahkan obat penawar yang telah disiapkan kepada naga banjir Giok, naga banjir Giok tidak mengambilnya. Sebaliknya, ia malah berkata dengan nada merendahkan, Pak tua, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai obat penawarmu? Dokter tua itu sangat marah dan berkata, ini penawar yang sebenarnya. Jika Anda tidak percaya, mengapa Anda datang kepada saya? Kamu adalah iblis rendahan. Kamu ingin memberiku resep secara acak. Terlebih lagi, resep ini dibuat oleh Muyu dari umat manusia. Saya tahu prinsip bahwa setiap obat 30% beracun. Aku tidak akan meminum penawarnya dengan santai. Bagaimana jika Anda meramu racun? Naga Banjir Giok sangat paranoid. Namun, hal itu tidak mengherankan. Sebagai pemimpin salah satu dari empat suku naga utama di dinasti Naga Azure, dia harus mewaspadai naga lainnya. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati saat menghadapi iblis. Terutama setelah dia secara tidak sengaja diracuni oleh harimau hitam hutan tersembunyi, dia menjadi lebih berhati-hati. Naga Banjir Giok tidak mempercayai resep dokter lama itu. Bagaimanapun, dia mengancam dokter tua itu dengan nyawa semua orang di lembah fajar. Jika dokter tua itu menggunakan resep palsu untuk membuat racun di Naga Banjir Giok lebih sulit dikendalikan demi menyelamatkan nyawa orang-orang di lembah fajar, dia akan dikutuk. Ini resep yang sebenarnya. Percaya atau tidak, aku akan menaruh obatnya di sini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Dokter tua itu sangat marah. Ketika Muyu memberinya resep, dia memberitahunya bahwa dosis jamu akan menyebar lebih cepat jika ada sedikit kesalahan. Pada awalnya, dia berpikir untuk secara langsung memicu racun di tubuh Naga Banjir Giok dan meracuninya sampai mati. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Raja Daemon Luan Feng tidak akan kembali dan bagaimana seluruh lembah fajar akan dihancurkan oleh para naga di jurang pantai utara, dia menyerap pada gagasan itu dan menemukan resep sebenarnya. Namun, Naga Banjir Giok tidak mempercayainya dan bersikeras bahwa dokter tua itu sedang mempermainkan penawar yang sebenarnya. Huff, Anda tidak perlu mengancam saya. Sangat mudah untuk memastikan keaslian penawarnya. Kita hanya membutuhkan seseorang untuk menguji racunnya, mata Naga Banjir Giok berbinar dingin. Uji racunnya. Dokter tua itu mengerutkan kening. Benar, uji racunnya. Aku yakin kamu bersedia menguji racun itu untukku, kata Naga Banjir Giok. Kamu ingin aku diracuni. Dokter tua itu terkejut. Dia tidak menyangka Naga Banjir Giok ingin dia menguji keaslian penawarnya. Bahkan dokter tua itu pun panik ketika memikirkan betapa mengerikannya racun reruntuhan desolatnya itu. Naga Banjir Giok tersenyum, jika obat penawarmu dapat menyembuhkan racun kehancuran yang sunyi, mengapa kamu takut diracuni? Jika kamu bahkan tidak bisa menyembuhkan dirimu sendiri, jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu ketika saatnya tiba. Jika sesuatu terjadi pada saya dan saya tidak dapat menyembuhkan diri sendiri tepat waktu, di mana anda akan menemukan penawarnya. Dokter tua itu menegur dengan marah. Kalau begitu sebaiknya kamu baik-baik saja. Kalau tidak, aku harus berusaha lebih keras untuk menemukan Muyu, Cibir Naga Banjir Giok. Di matanya, semua klan monster tanpa garis keturunan naga sejati lebih rendah. Kehidupan dokter tua itu tidak penting baginya. Jika dia mati karena racun, biarlah. Bagaimanapun, penawar sebenarnya datang dari Muyu. Naga Banjir Giok telah sibuk menekan racun di tubuhnya selama beberapa hari terakhir. Dia tidak punya waktu untuk menemukan Muyu. Kalau tidak, dia akan pergi untuk membalaskan dendam putranya pada hari pertama Muyu datang ke monster Aceh. Sebelum dokter tua itu dapat mengatakan apapun, naga Banjir Giok melambaikan tangannya dan membawa dokter tua itu dan keluarga Tian Ken menjauh dari jurang utara. Mereka terbang ke tepi reruntuhan desolate. Jiao Dahu, Jiao Dalang, dan Jiao Guanwen mengikuti dari belakang. Ketika naga Banjir Giok dan yang lainnya meninggalkan jurang utara, Muyu juga melompat keluar dari pohon dan mengikuti mereka. Reruntuhan desolate tidak terbatas. Bahkan naga Banjir Giok tahap bencana yang melewati tidak berani terlalu dekat dengannya. Dia berhenti satu kilometer dari desolate ruin. Pada saat yang sama, dia mengawasi kabut kuning beracun dari desolate ruin. Majulah! Saya yakin Anda tahu cara menyelamatkan hidup Anda, teriak naga Banjir Giok pada dokter tua itu. Dokter tua itu terdorong dan terhuyung. Dia melihat penghalang reruntuhan desolate di kejauhan. Hatinya berantakan. Racun reruntuhan desolate telah mengganggu ras monster selama lebih dari lima ribu tahun. Monster yang tak terhitung jumlahnya telah mati dalam kabut beracun. Setiap kali dia melihat monster-monster yang lumpuh itu, dia merasa kasihan pada mereka. Meskipun Muyu memberi tahunya cara menyembuhkan racun, dia masih takut untuk mendekati reruntuhan desolate. Aura naga Banjir Giok terkunci pada dokter tua itu. Dokter tua itu tahu bahwa jika dia tidak mengikuti perintah naga Banjir Giok, naga itu akan memaksanya melakukannya. Dokter tua itu mendekati reruntuhan itu selangkah demi selangkah. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia sangat jelas tentang betapa kuatnya racun di reruntuhan itu. Jika dia diracuni terlalu banyak, dia mungkin bahkan tidak bisa membuat penawarnya sendiri sebelum dia pingsan. Rawa itu tepat di depannya. Begitu dia melangkah ke Rawa, dia akan memasuki jangkauan racun reruntuhan desolate. Namun, tidak banyak kabut beracun di atas Rawa. Kabut beracun itu seperti ular berbisa di udara, merayap tanpa tujuan. Dokter tua itu memeriksa situasinya dan berjalan menuju sepetak kabut beracun yang relatif jarang. Dia baru mengambil beberapa langkah ketika ekspresinya sedikit berubah karena kabut kuning beracun menyelimutinya. Dia segera mundur, tapi dia tahu dia telah diracun. Ketika dia kembali ke sisi naga banjir giok, naga banjir giok memandang wajah pucat dokter tua itu dengan puas. Ia tahu itu adalah tanda dari racun reruntuhan yang sunyi. Kemudian, ia memberikan obat penawar yang dibuat oleh dokter tua itu kepada dokter tua tersebut. Ambil penawarnya yang kamu buat. Jika itu bisa menghilangkan racun di tubuhmu, aku percaya padamu. Jika tidak, Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda. Kabut beracun mulai merusak darah dokter tua itu dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dokter tua itu menunjukkan ekspresi kesakitan. Dia mengatupkan giginya dan menekan kabut beracun. Kemudian, dia gemetar saat mengambil mangkuk penawar racun yang dicampur dengan darah ulat sutera. Dokter tua itu menarik napas dalam-dalam. Jumlah racun yang berbeda akan membutuhkan jumlah herbal yang berbeda pula dalam formula penawarnya. Dia mengikuti metode Profesor Muyu untuk menentukan jumlah racun di tubuhnya. Kemudian, dia mengambil beberapa tumbuhan dan menambahkannya. Jadi Jiao Dragon melihat semua ini dan mencibir, orang tua, kamu benar-benar menipuku sekarang. Aku tidak perlu berbohong padamu. Percaya atau tidak? Dokter tua itu meminum obat penawarnya tanpa ragu-ragu. Begitu penawarnya masuk ke tubuhnya, dia merasakan sensasi terbakar. Darah ulat sutera menutupi semua tumbuhan dan membasuh darah di tubuhnya. Tak lama kemudian, dia merasakan perutnya mual. Tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dia membungkuk dan memuntahkan darah hitam ke seluruh lantai. Ketika dokter tua itu berdiri tegak, racun di tubuhnya telah hilang seluruhnya. Meski masih terlihat pucat, tidak ada tanda-tanda keracunan. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berjuang melawan racun reruntuhan desolate. Dia telah mengamati banyak sekali korban racun reruntuhan desolate. Untuk menemukan penawarnya, dia bahkan diam-diam menangkap beberapa iblis reruntuhan desolate dan memaksa mereka diracuni untuk eksperimen. Saat ini, kondisi dokter tua itu jelas sudah pulih dari racun. Mata naga banjir giyok dipenuhi semangat. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Racun kehancuran sunyi milik dokter tua itu telah disembuhkan. Itu berarti dia akan segera terbebas dari selama bertahun-tahun. Sepertinya kamu tidak mengecewakanku, Pak Tua. Naga banjir giyok memandang keluarga Tian Ken dengan kepuasan seolah sedang melihat harta karun langka. Keluarga Tian Ken sangat ketakutan. Dokter tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, kamu sekarang tahu bahwa obat penawarku efektif. Aku bisa pergi ke tempatmu dan membuatkan muracun. Lalu, kamu akan memenuhi janjimu dan melepaskan kami. Naga banjir giyok tampak seperti baru saja mendengar lelucon lucu. Dia memandang dokter tua itu dengan jijik dan berkata, biarkan kamu pergi. Anda ingin meracuni saya dengan resep palsu dan sekarang Anda ingin saya melepaskan Anda. Sedangkan untuk keluarga Tian Ken, saya akan merawat mereka seperti anjing. Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Jantung dokter tua itu berdetak kencang. Dia tahu bahwa naga banjir giyok tidak akan pernah melepaskannya. Dia segera berkata, hanya aku yang bisa membuat penawarnya. Jika kamu membunuhku, kamu akan disiksa oleh racun reruntuhan desolate selamanya. Apakah kamu mengingatnya? Naga banjir giyok memandang Jiao Guanwen. Tuanku, ramuan apa yang digunakan orang tua ini? Jumlah masing-masing ramuan dan urutan penambahannya, saya ingat semuanya dengan jelas. Jiao Guanwen berkata dengan hormat. Jika kamu mengingatnya, maka orang tua ini tidak berguna. Kita tidak bisa membiarkan Raja Iblis Luan Feng menguasai kelemahan kita. 760. Dokter tua itu tahu dia akan mati hari ini, jadi dia berhati-hati dan berkata, naga banjir giyok, jika kamu meremehkan iblis lain yang tidak memiliki garis keturunan naga sejati, kamu tidak akan melakukannya. Sesuaikan namamu bahkan jika kamu menjadi kaisar dinasti naga Azure. Anda tidak akan memenangkan hati orang-orang dan hanya akan memimpin ras iblis menuju kehancuran. Hati rakyat, aku tidak membutuhkan hal-hal konyol itu. Hanya garis keturunan naga sejati dan budidaya yang tertinggi dalam ras iblis. Naga banjir giyok tertawa liar. Dokter tua itu mencibir, garis keturunan naga sejati. Sayang sekali, leluhur Azure Dragon tidak akan membiarkan iblis dengan garis keturunan tidak murni sepertimu mengambil alih seluruh ras iblis. Garis keturunan naga sejati yang tidak murni. Sepertinya Anda masih belum mengetahui rahasia anak manusia yang dibawa kembali oleh Kiaosue, bukan. Selama aku menangkapnya, aku akan mendapatkan Dragon Fin dan menyerap garis keturunannya. Maka aku akan menjadi naga sejati. Naga banjir giyok sangat mementingkan tanaman anggur naga dan telah membuat serangkaian rencana. Setelah dia menghilangkan racun di tubuhnya, dia akan menemukan Muyu secara langsung. Sekarang Raja Iblis tidak ada di sini, bahkan Tuhan pun ada di sisinya. Apa? Muyu memiliki Dragon Fin yang di naga. Dokter tua itu terkejut. Dia tidak pernah mengetahui hal ini. Sebagai iblis dari dinasti naga azure, dia tahu aturan yang ditetapkan oleh leluhur naga azure. Jika seseorang ingin mengambil alih dinasti naga azure, dia harus menjadi naga sejati. Keempat ras naga telah bertarung secara terbuka dan diam-diam untuk ini. Banyak iblis yang memiliki 90% garis keturunan naga sejati, seperti Long Sing Yun, dan naga lain untuk meningkatkan diri. Namun, tidak ada naga sejati dengan garis keturunan 100% naga sejati yang pernah muncul. Namun, jika ada Dragon Fin yang berbentuk naga, maka semua upaya keempat ras naga akan sia-sia. Ya, aku memberitahumu ini karena aku ingin kamu tahu lebih banyak sebelum kamu mati. Sekarang, kamu bisa mati. Naga banjir Giyok tersenyum kejam dan berhenti berbicara omong kosong dengan dokter tua itu. Aura tahap crossing Kalamiti tersapu dan dia menamparkan dahi dokter tua itu. Dokter tua itu hanya berada di tahap sintesis bentuk. Dia tidak bisa menahan diri dan hanya bisa menyaksikan naga banjir Giyok menyerangnya. Tanaman anggur naga itu adalah tubuh asli naga biru leluhur. Teman kecil Muyu, kamu harus melindungi tuan naga sejati. Dokter tua itu memejamkan mata dan berkata dalam hatinya. Tapi saat ini, suara familiar terdengar dari atas rawa. Benar saja, tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok. Aku selalu berpikir Long Sing Yun cukup menjijikan. Aku tidak menyangka kamu bahkan lebih menjijikan dari dia. Suara Muyu tiba-tiba meledak di telinga dokter tua itu seperti guntur. Dokter tua itu membuka matanya karena terkejut, hanya untuk menemukan bahwa tangan naga banjir Giyok telah berhenti di udara. Hal itu tidak membunuhnya. Perhatiannya tertuju pada pemuda di rawa reruntuhan desolate. Muyu berdiri di atas buluh dan dengan tenang menatap ular Giyok di kejauhan. Dia bermain dengan buluh di tangannya. Teman muda Muyu, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat tinggalkan tempat ini, kamu bukan lawannya. Dokter tua itu berteriak dengan cemas. Menurutnya, naga banjir Giyok berada di tahap crossing calamity. Itu bisa dengan mudah membunuh Muyu, yang berada di tahap sintesis bentuk. Jika apa yang dikatakan naga banjir Giyok tentang tanaman anggur naga itu benar, tidak akan terjadi apa-apa pada Muyu. Naga banjir Giyok memandang pemuda di depannya dan bertanya dengan dingin, apakah kamu Muyu, orang yang membunuh anakku? Muyu menganggapnya konyol. Kematian Long Sing Yun sama sekali bukan disebabkan olehnya. Bahkan Raja Iblis Laut pun mengetahuinya. Bagaimana orang ini berani menyalakan kematian Long Sing Yun padanya? Muyu bertanya dengan nada mengejek, apakah Long Yeli memberitahumu bahwa aku membunuh Long Sing Yun? Long Yeli adalah salah satu iblis yang bertahan di pulau itu. Dia dikirim oleh naga banjir Giyok untuk melindungi Long Sing Yun. Dia sangat jelas tentang apa yang terjadi di pagoda penekan setan. Namun, tuannya telah meninggal dan pengawalnya selamat. Long Yeli tidak bisa membenarkannya. Dia takut dia akan menyalakan Muyu untuk melindungi dirinya sendiri. Kamu membunuh anakku. Kamu harus mati bersamanya. Naga banjir Giyok sangat marah. Long Sing Yun dibesarkan olehnya dan memiliki 90% garis keturunan naga sejati. Meskipun dia adalah ular piton naga seperti ibunya, itu tidak masalah. Yang paling penting adalah Long Sing Yun adalah iblis yang kemungkinan besar akan menjadi naga sejati. Naga banjir Giyok telah menuangkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya ke Long Sing Yun. Kali ini, dia pergi ke pulau bersama Raja Iblis Keraputi. Dia pikir semuanya akan mudah dilakukan. Siapa sangka dia akan menerima kabar buruk tentang kematian Long Sing Yun pada akhirnya. Naga banjir Giyok sangat sedih. Dia menginterogasi Long Ye Li tentang apa yang terjadi. Long Ye Li memberitahunya bahwa kematian Long Sing Yun disebabkan oleh Muyu. Dia juga memberitahu naga banjir Giyok bahwa Muyu memiliki tanaman anggur naga. Dia juga mengatakan bahwa Muyu akan segera datang ke wilayah iblis. Oleh karena itu, naga banjir Giyok telah menunggu kedatangan Muyu. kata Long Ye Li. Kabut kuning beracun melayang di sekitar Muyu, tapi dia tidak peduli sama sekali. Long Sing Yun terkunci di dalam tanaman sementara Xiao Suai berbaring di bahunya. Xiao Suai memiliki kulit tebal dan tidak takut dengan kabut beracun, tapi Long Sing Yun tidak kebal terhadap racun. Kamu tidak hanya membunuh anakku, tetapi kamu juga menculik Long Sing Yun. Hari ini, aku akan membunuhmu dan menyelamatkan tuan naga sejati. Kata naga banjir Giyok dengan dingin. Dia mendekati rawa selangkah demi selangkah, namun berhenti di tepi rawa. Dia masih sangat takut dengan racun di reruntuhan. Ini pertama kalinya aku mendengar alasan yang begitu jelas untuk membunuh. Tapi apakah kamu yakin bisa membunuhku? Muyu tidak bingung sama sekali. Kabut beracun di reruntuhan berakibat fatal bagi orang lain, tapi baginya, itu seperti permainan. Inilah mengapa dia berani menghadapi naga banjir Giyok. Dia percaya bahwa Long Sing Yun tidak akan berani melewati batas. Aku tidak menyangka kabut beracun di reruntuhan tidak efektif melawanmu. Tapi menurutmu apakah aku tidak bisa membunuhmu jika kamu bersembunyi di dalam kabut beracun? Naga banjir Giyok penuh dengan kebencian. Energi spiritual berkumpul di tangannya, dan cahaya putih pucat bersinar dari tangannya, membentuk bayangan naga banjir di udara. Mati! Naga banjir di langit tiba-tiba bergegas ke rawa dan meledak ke arah Muyu. Serangan seorang penggarap alam kesengsaraan tidak bisa diremehkan. Namun, Muyu tidak ingin melawan naga banjir Giyok secara langsung. Ketika naga banjir itu mendarat, Muyu sudah menghilang di antara alang-alang. Naga banjir menciptakan lubang besar di rawa. Seluruh daratan tampak bergetar. Kabut beracun di reruntuhan diaduk oleh naga banjir, dan mulai bergerak menuju naga banjir Giyok. Ekspresi naga banjir Giyok sedikit berubah. Dia segera mundur, tidak berani diserang oleh kabut beracun lagi. Kenapa kamu begitu penakut? Saya pikir Anda telah menguasai penawarnya dan tidak lagi takut dengan racun di reruntuhan. Sosok Muyu perlahan muncul di sisi lain alang-alang. Naga banjir Giyok sangat marah. Dia sudah berbelas kasihan dengan serangan tadi. Jika dia tidak khawatir akan memicu kabut beracun, dia akan menghancurkan seluruh rawa. Apakah kamu berencana bersembunyi di rawa selama sisa hidupmu? Naga banjir Giyok menatap Muyu, yang ekspresinya tidak berubah dalam kabut beracun, seperti ular yang kesal. Gunung berapi di hatinya telah meletus ketika dia memikirkan kematian putranya. Bersembunyi di rawa, saya tidak berencana melakukan itu. Muyu tersenyum tipis. Dia menginjak alang-alang dan perlahan berjalan melihat Muyu berjalan ke arahnya dengan ceroboh. Kebencian karena kehilangan putranya telah menenggelamkan pikirannya. Muyu, jangan kemari. Apa yang sedang kamu lakukan? Naga banjir Giyok adalah orang yang kejam. Dia akan membunuhmu. Dokter tua itu berteriak dengan cemas. Kami belum tahu siapa yang akan membunuh siapa. Dengan setiap langkah yang diambil Muyu, alang-alang di bawah kakinya sedikit bergetar dan mengeluarkan suara gemerisik. Ketika dia menginjak tepi rawa, alang-alang di sekitarnya tiba-tiba keluar dari rawa seperti anak panah yang tajam. Alang-alangnya sangat tajam, dan semuanya mengarah ke ular Giyok. Hanya itu yang kamu punya. Naga banjir Giyok meraung dengan marah. Energi spiritual yang luar biasa melonjak keluar dari tubuhnya dan menghancurkan semua alang-alang yang melesat ke arahnya. Namun tak lama kemudian, ekspresinya berubah drastis. Ketika alang-alang dihancurkan, masing-masing alang-alang melepaskan racun reruntuhan desolate berwarna kuning. Dirangsang oleh energi roh naga ular Giyok, racunnya menjadi sangat ganas dan menutupi naga ular Giyok. Brengsek! Bajingan! Beraninya kamu berkomplot melawanku! Ular Giyok terkejut sekaligus marah. Bahkan dengan basis budidaya tahap kesengsaraan, dia tidak bisa menetralkan begitu banyak racun reruntuhan desolate. Dia segera menggunakan energi spiritualnya yang melimpah untuk melindungi dirinya sendiri dan segera mundur, menjauh dari jangkauan racun. Berkomplot melawanmu! Hanya orang idiot yang mengatakan hal seperti itu. Muyu menghilang ke semak-semak. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping dokter tua dan keluarga Tian Ken. Kalian, bunuh dia untukku! Naga banjir Giyok masih terpisah dari Muyu oleh kabut beracun dari racun reruntuhan. Dia tidak berani terburu-buru. Ia segera memerintahkan Jiao Dahu, Jiao Dafang, dan Jiao Guanwen untuk menyerang. Mereka bertiga menyerang Muyu tanpa ragu-ragu. Mereka semua adalah iblis yang berada pada tahap sintesis bentuk. Karena mereka sangat dekat dengan Muyu, mereka semua menggunakan serangan terkuat mereka untuk membunuh Muyu. Namun, bulu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bawah kaki Muyu lagi dan terbang menuju mereka bertiga. Ekspresi Jiao Dahu dan dua lainnya sedikit berubah. Mereka telah melihat bagaimana naga banjir Giyok menghancurkan alang-alang. Setelah alang-alang dihancurkan, mereka akan melepaskan racun reruntuhan yang mengerikan. Mereka tidak berani menghadapi racun reruntuhan secara langsung. Mereka bertiga dengan paksa menarik kembali serangan mereka dan menghindari alang-alang yang seperti hujan. Mereka takut terkontaminasi racun yang ada di alang-alang. Kamu tidak berani menghancurkan alang-alang. Kalau begitu aku akan membantumu. Muyu tersenyum tipis. Alang-alang di udara langsung meledak, dan racun reruntuhan desolate kuning ditembakkan. Mereka bertiga ketakutan. Mereka dengan cepat mundur dan meninggalkan jangkauan racun reruntuhan. Oh tidak, racun reruntuhan akan melukai siaobao. Pak Tua Tian Ken berteriak. Dia dan Pak Tua Tian Ken langsung berubah menjadi wujud aslinya. Dua ulat sutra Tian Ken yang gemuk, yang panjangnya lebih dari 10 meter, saling berpelukan dan melindungi anak mereka. Pasangan itu sangat protektif terhadap anak mereka. Mereka lebih memilih diracuni daripada membiarkan anaknya terluka. Pak Tua Tian Ken bahkan menarik dokter tua itu ke bawah tubuhnya. Menurut mereka, tidak boleh terjadi apa-apa pada dokter tua itu. Muyu tidak mengkhawatirkan Tian Ken dan yang lainnya. Dia mengendalikan arah ledakan dengan sangat baik. Kabut beracun di alang-alang melayang menuju Jiao Dahu dan dua lainnya. Jiao Dahu dan dua lainnya mundur beberapa ratus meter sebelum berhenti. Mereka buru-buru memeriksa tubuh mereka dan menemukan bahwa mereka tidak terkontaminasi oleh ledakan tersebut. Baru setelah itu mereka menghela nafas lega. Pada saat yang sama, mereka dengan marah menatap Muyu, berharap mereka bisa mengulitinya hidup-hidup. Apa yang kalian bertiga takutkan? Kita sekarang tahu cara membuat penawar racun reruntuhan. Apakah anda masih khawatir akan keracunan? Bunuh Muyu dan dapatkan kembali Tian Ken dan keluarganya. Naga banjir Giyok berteriak dengan marah. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak mau melewati racun reruntuhan yang melayang. Jelas sekali, dia bisa mengirim bawahannya ke kematian mereka, tapi dia tidak mau terkontaminasi oleh kabut beracun. Jiao Dahu dan dua lainnya saling memandang. Mereka tidak berani melanggar perintah naga banjir Giyok. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan terus menyerang Muyu. Kalian benar-benar berani menagih. Muyu memandang mereka bertiga seolah-olah sedang melihat orang idiot. Dia mengendalikan lebih banyak alang-alang untuk meledak di depannya. Racun reruntuhan semakin tebal dan tebal, menyelimuti mereka bertiga. Sampai jumpa di video selanjutnya.